Jiwak Satria Jilid 3. Tia Cheng yang usianya lebih tua, mengerti perasaan Ken Pek Sin, berpikir, kalau tidak mengizinkan ia pergi mencobanya sendiri, pikirannya tentu tidak akan merasa lega, maka lalu berkata, Baiklah, pergilah kau lihat ke rumah keluarga lau. Kalau Toko Tai Hiak belum pergi, tolongkah sampaikan salamku kepadanya. Paling baik kau dapat mengajaknya supaya pergi bersama-sama kita. Apa kita tidak perlu mengawani Ken To'ako tanya Tia Tling? Tia Cheng menjawab sambil tertawa. Biarkan ia pergi seorang diri saja. Kalau kita pergi bersama-sama, akan menyulitkannya, mungkin ia tidak dapat bicara dengan leluasa. Tau Goan sudah kita usir pergi, keluarga lau dengan Ken To'ako sudah bukan musuh lagi, apalagi mereka juga sudah terluka parah, sekalipun bermaksud jahat, Ken To'ako juga masih sanggup menghadapinya. Ken Pek Sin juga berkata, tidak apa, rumah keluarga lau terpisah tidak jauh dari sini, jika terjadi sesuatu, aku nanti akan memberi tanda dengan siulan, kalian tentunya bisa mendengar. Kalian tunggu di sini sebentar, aku akan segera kembali. Sehabis berkata, ia meninggalkan dua saudara Tia dan pergi ke rumah keluarga lau. Tanda lebih besar. Di lereng gunung terdapat banyak tumbuhan bunga beraneka warna. Ken Pek Sin teringat waktu pertama kali datang ke gunung itu, apa yang disaksikannya ialah ncilengnya itu sedang membuat kalung bunga untuk lau bong. Ia lantas teringat selama satu bulan dalam pergaulan dengan Tia Poleng, semua itu bagaikan impian saja. Impian yang semulanya indah, tetapi akhirnya berubah menjadi impian buruk. Sementara itu, dalam hatinya terus berpikir, ncileng mencurigai aku menjual dia, dalam hatinya pasti membenci aku. Mungkin ia tidak sudi menjumpai aku. Tetapi, biar bagaimana, sekalipun ia menolak menemui aku, aku juga akan menyampaikan kabar kematian Yaya ini kepadanya. Yaya sangat sayang kepadanya, sedikitnya ia harus pulang satu kali untuk memberi hormat kepada arwahnya. Tetapi apa yang dapat ku katakan kepadanya? Sudah tentu aku tidak dapat menyampaikan kata-kata terakhir Yaya, tetapi aku juga tidak boleh membohonginya. Dengan pikiran kusut, tanpa dirasa Ken Pek Sin sudah berada di depan pintu rumah keluarga lau. Di dalam pekarangan, di bawah pohon di mana dulu ia pernah naik di atasnya, tertambat seekor kuda putih. Dikiranya kuda itu kepunyaan keluarga lau yang sudah siap hendak pergi. Dengan perasaan girang ia mengetuk pintu sambil memanggil, lau to aku, lau to aku, lau bong to aku. Ia tahu ayah lau bong terluka parah, juga tidak berani memastikan tiapoleng berada di situ atau tidak, maka hanya memanggil nama lau bong saja. Beberapa kali ia memanggil, tetapi tidak dapat jawaban dari dalam. Ia mengerutkan alisnya, dalam hatinya berpikir, kudanya ada di luar, terang di dalam pasti ada orang, mengapa tidak mau menjawab? Apakah Nci Leng masih membenci aku, hingga melarang lau bong membuka pintu? Ia lalu mengambil keputusan untuk memasuki rumah dengan jalan paksa. Ia menggunakan akal seperti dahulu, ialah dengan memanjat pohon besar itu untuk melompat masuk melalui tembok pagar pekarangan. Ia menengok ke dalam, ternyata tidak tertampak bayangan orang, ia memanggil lagi juga tidak mendapat jawaban. Ia lalu melompat masuk sambil berkata, maaf, karena ada persoalan penting, dan kalian tidak suka menemuiku, terpaksa aku masuk sendiri. Belum lagi ia menginjakan kakinya, tiba-tiba merasakan dasirnya angin halus dan berkelebatnya sinar putih, sebuah jarum bwee hoa ciam telah menyambar ke arahnya. Ken Paksin terperanjat, untung ilmunya meringankan tubuh sangat sempurna, dalam keadaan demikian masih dapat menolong dirinya dengan satu gerakan lompat melesat ke atas, sehingga jarum itu lewat melalui bawah kakinya. Dengan jalan jumpalitan di tengah udara, ia menerjang ke arah datangnya jarum tadi, matanya segera dapat lihat seorang perempuan muda dengan pedang di belakang punggungnya berdiri di pojok rumah, nampak perempuan itu hendak mengelakan diri tetapi belum keburu menyingkir. Ken Paksin mengira itu adalah encilengnya, maka lantas berkata dengan hati sedih. Encileng, demikianlah bencimu terhadap aku? Kau hendaki jiwaku, setidak-tidak juga harus dengar dulu keteranganku. Perempuan muda itu mendadak berpaling dan berkata, kau siapa? Siapakah encilengmu? Ken Paksin kini baru dapat melihat tegas paras perempuan itu, ternyata masih asing baginya. Tinggi tubuhnya memang mirip dengan tiapoleng, parasnya sangat cantik, tetapi raut mukanya terdapat tanda-tanda sifatnya yang galak. Usianya juga sebaya dengan tiapoleng, mungkin agak tua sedikit. Ken Paksin merasa kaget dan malu, katanya dengan suara gemetar. Maaf, aku telah salah lihat orang. Aku adalah orang yang tinggal di lembah dekat tempat ini, aku hendak mencari laubong to aku. Untuk apa kau mencari laubong bertanya perempuan muda itu? Aku hendak bertanya laubong to aku, apakah encileng ada di sini siapa encileng? Oh, apakah dia bukannya cucu perempuan Tiesui tepat? Nona, apakah Nona kenal dengannya? Kalau begitu, kau adalah adiknya tiapoleng. Ia tidak menjawab pertanyaannya, sebaliknya bertanya keterangan lebih dulu. Ken Paksin tidak suka menerangkan asal-usul dirinya terhadap seorang perempuan yang baru dikenalnya, maka menjawab senaknya. Ya, kita selalu berbahasakan enci adik. Alis perempuan muda itu tiba-tiba berdiri, sambil tertawa dingin. Ia berkata, aku dengar kabar laubong terpikat oleh satu siluman rase, kiranya adalah encimu mengapa dengan tanpa alasan kau memaki orang tegurnya. Ken Paksin gusar. Tiapoleng kejam dan jahat, bukan saja aku harus memakinya jika ku jumpai, bahkan aku hendak beset mukanya. Ken Paksin naik darah, katanya sengit, kau, kau, benar-benar kurang ajar. Kalau kau berani berkata sembarangan lagi, aku nanti akan berlaku kasar terhadap dirimu. Dalam gusarnya ia berkata tanpa dipikir, sehingga mirip menantang orang. Bukankah laubong terluka oleh kalian orang-orang keluarga Tia Ken Paksin tidak mau memberi keterangan? Jawabnya dengan lantang. Benar, ia terluka di tanganku, ini tidak ada hubungannya dengan enci Leng. Hektometer. Encimu adalah satu siluman rase. Kau tentunya juga bukan orang baik. Kalian enci dan adik telah bersekutu mencelakakan laubong, maka aku juga akan melukaimu. Lihat pedang. Dengan cepat perempuan itu sudah menghunus pedangnya dan menikam Ken Paksin. Serangan itu hebat sekali, Ken Paksin yang tidak membawa senjata, terpaksa menghadapinya dengan tangan kosong, untung ilmunya meringankan tubuh mahir sekali. Dalam keadaan sangat berbahaya, ia masih berhasil mengelakkan serangan tersebut tetapi tidak urung ujung bajunya terpapas sepotong. Ken Paksin sangat mendongkol dan gusar tetapi ia masih tidak mau bertanding terhadap seorang perempuan muda dengan tanpa sebab. Setelah mengelakkan serangan tersebut, ia berkata, Kau jangan terlalu galak, dengar dulu keteranganku. Diperlakukan demikian, Ken Paksin kini terpaksa hendak menjelaskan letak persoalannya. Tetapi perempuan itu agaknya memang sudah biasa dimanja ketika mendengar Ken Paksin mengatakan padanya galak, bahkan semakin marah. Sambil menyerang lagi, perempuan itu berkata, Kalau kau ingin kuampuni kesalahanmu, itu mudah sekali, cuma perlu berlutut di hadapanku dan menganggukan kepala tiga kali, kemudian aku patahkan tulang lenganmu, demikian kau lukai laubong, demikian pula sekarang aku lukai kau. Dan anggukan kepala tiga kali itu sebagai bunganya. Segala perkataan tidak perlu lagi, aku juga tidak ingin mendengarkan. Aku hanya memandangmu sebagai seorang perempuan, sehingga tidak suka ribut-ribut tanpa sebab. Apakah kau kira aku benar-benar takut kepadamu? Bagus, aku melihat bau air tetemu masih belum kering, tetapi kau berani bermulut besar. Kau tidak takuti aku? Sekarang cobalah lihat kepandayan nonamu. Tanpa ruwa lagi, ia melakukan serangannya lagi dengan gencar dan dasyat. Ken Paksin kewalahan, ia lalu mengambil keputusan hendak merampas pedang dari tangan si nona. Ilmu merebut senjata dari tangan musuh dengan tangan kosong keturunan keluarga Ken merupakan salah satu ilmu yang tidak ada tandingannya dalam merimba persilatan. Apalagi selama satu bulan itu Ken Paksin sudah berhasil mempelajari ilmu Kina Chiu Hoat dari Tiesui, ia yakin dapat merebut senjata lawannya. Saat itu, pedang perempuan itu mengancam pula kedua matanya, dalam gusarnya, Ken Paksin lalu mengeluarkan ilmu warisan ayahnya, telapak tangannya nerobos bawah ketiak si nona, kemudian menyanggah lengan sikunya dan tangannya hendak mencekam pergelangan tangannya. Siapa mengira gerakan pedang nona itu aneh sekali? Ketika serangannya mengenakan tempat kosong, dengan cepat telah merubah gerakannya yang semula hendak menusuk biji mata orang, kini berubah menjadi satu gerakan memutar, maka apabila Ken Paksin tidak menarik kembali tangannya, jari tangannya, pasti akan tertabas kutung. Ken Paksin ternyata juga sangat cepat, ia yang kakinya sudah maju setindak, tidak keburu menarik mundur badannya, tetapi ia menuruti gerakan si nona. Kakinya turut memutar sehingga serangan si nona yang dilancarkan secara beruntun sampai tiga kali, setiap serangannya tidak mengenakan sasarannya. Tetapi beberapa gerakan bagus dari Ken Paksin yang hendak merampas pedang dari tangan lawannya, juga dipunahkan oleh nona itu, sehingga tidak berhasil merebut pedangnya. Ayah Ken Paksin kenal baik ilmu silat berbagai cabang partai persilatan. Ken Paksin yang sejak anak-anak dididik baik oleh ayahnya, dengan sendirinya mewarisi kepandayan dan pengetahuan ayahnya, meski belum dapat dibandingkan dengan ayahnya, tetapi pengetahuannya dalam ilmu pedang dari cabang atau partai yang agak kenamaan, ia dapat mengenali. Tetapi menghadapi ilmu pedang nona itu, meski sudah bertempur sepuluh jurus lebih, masih belum dapat menyelami ilmu pedang lawannya, sehingga diam-diam merasa heran. Sebaliknya dengan nona itu, ia juga merasa sangat heran. Ken Paksin yang usianya baru belasan tahun, dan lebih muda daripadanya sendiri, bahkan cuma menggunakan sepasang tangan kosong, untuk menghadapi pedangnya, tetapi ia masih belum mampu merebut kemenangan. Dalam hatinya diam-diam berpikir, menghadapi adiknya yang masih begini muda saja aku belum mampu menjatuhkannya, bagaimana untuk menghadapi encinya? Dalam cemasnya, serangannya dilakukan semakin hebat dan ganas. Dalam hal ilmu silat, kepandaian Ken Paksin sebetulnya lebih tinggi sedikit daripada nona itu, sekalipun ia tidak berhasil merebut pedangnya dengan tangan kosong, tetapi juga tidak sampai dikalahkan oleh lawannya. Tetapi karena semalam suntuk ia tidak tidur, apalagi sudah bertempur sengit setengah malam dan setengah hari lamanya, tenaganya sudah banyak terhambur. Meski ia sudah dapat waktu istirahat dua jam, tetapi letihnya masih belum pulih, maka setelah sepuluh jurus berlalu, napasnya mulai tersengal-sengal. Perempuan itu ketika menyaksikan keadaan Ken Paksin, diam-diam merasa lega hatinya, ia mendesak terus dengan serangannya yang semakin ganas. Namun demikian, ia juga tidak ingin mengambil jiwa anak muda itu. Maksudnya hanya untuk memaksanya supaya mau mengaku kalah, paling-paling hanya dilukai saja, untuk membalas dendam sakit hati laubong. Tetapi Ken Paksin bagaimana dapat menebak isi hatinya perempuan itu? Ketika menyaksikan serangan semakin ganas itu, sudah tentu ia merasa khawatir dan gusar, sehingga ilmu simpanannya yang sifatnya sangat ganas terpaksa ia keluarkan. Perempuan itu lalu berkata sambil tertawa dingin. Apakah kau masih ingin berkelahi terus? Kalau kau mau berlutut di hadapanku, mungkin aku dapat mengampuni jiwamu. Kau telah menghina mciyeku, kau lah seharusnya yang minta ampun jawab Ken Paksin gusar. Di dalam gusarnya, ia menggunakan gerak tipu naga menyambar mutiara, tangannya tiba-tiba menyambar lawannya. Perempuan itu karena terlalu memandang ringan lawannya, dalam keadaan tidak terduga-duga telah kena tersambar badannya. Dalam keadaan kaget ia buru-buru menarik mundur dirinya tetapi baju luar bagian dada sudah kena kesambar sehingga sobek. Perempuan itu merasa sangat malu dan gusar, bentaknya dengan suara keras, bagus, kau berani berlaku kurang ajar, hari ini aku terpaksa akan membunuhmu mati. Cepat ia maju lagi, dengan serangan yang semakin ganasia mengarah jalan darah Ken Paksin. Mengarah jalan darah dengan ujung pedang, kepandaian itu juga merupakan keahliannya Ken Paksin, tetapi gerak tipu yang digunakan perempuan itu sangat aneh, kadang-kadang mengarah di benagian bagian yang tidak terduga-duga, sehingga Ken Paksin harus menggunakan tenaga sepenuhnya untuk melayaninya. Tetapi dengan demikian, baginya semakin sulit lagi keadaannya. Diam-diam ia lalu berpikir, jika aku kehabisan tenaga, akhirnya pasti akan terluka di ujung pedangnya. Ia sebetulnya sudah berjanji dengan Tia Cheng, apabila ada bahaya yang mengancam, Ia akan memberi tanda dengan Siulan, semula karena yang dihadapinya itu hanyalah seorang perempuan, ia tidak suka minta bantuan Tia Cheng, tetapi kini mau tidak mau ia terpaksa minta bantuannya. Baru saja Siulan berhenti, lalu terdengar suara derap kaki kuda yang mendatangi. Ken Paksin merasa heran, mengapa Tia Cheng datangnya begitu cepat? Apakah bukan ia yang datang? Perempuan itu juga terperanjat, ia lalu memaki. Bagus sekali, kiranya sudah sedia pembantu di luar. Hektometer, kau mengundang bantuan, apakah kau kira aku takut? Perempuan itu mengira orang yang akan datang itu adalah orang tingkatan tua Ken Paksin atau mungkin Tia Poleng sendiri. Kalau Ken Paksin sudah demikian hebat kepandayanya, apalagi orang yang lebih tua tingkatannya, ada kemungkinan dirinya sendiri nanti akan tertangkap. Dan untuk menghindarkan kehinaan itu, sebaiknya menangkap Ken Paksin lebih dulu sebelum bantuan itu tiba. Di pihaknya Ken Paksin juga mempunyai pikiran demikian, ia takut orang yang akan datang itu adalah kawannya perempuan itu, maka lalu berpikir, keadaan sudah mendesak, terpaksa aku harus mengadu jiwa, untuk menangkap perempuan ini, baru aku terlepas dari bahaya. Karena aku mempunyai tawanan di tangan, orang yang akan datang itu pasti tidak akan berani bertindak terhadapku. Setelah Tia Cheng datang aku tidak perlu takut lagi. Karena kedua-duanya berpikiran sama, lalu sama-sama mengeluarkan serangannya yang berbahaya. Perempuan memendekan badannya, pedangnya menikam bagian lutut Ken Paksin, sedang Ken Paksin menggunakan gerak tipu keramen cakar, ia mementang lima jari tangannya, selagi perempuan itu memendekan badannya ia menyambar tulang pipekut di pundak perempuan itu. Kedua-duanya bergerak sama cepatnya, kalau Ken Paksin kena tertikam pedang perempuan itu, salah satu pahanya pasti akan menjadi cacat, begitu pula dengan perempuan itu, kalau pundaknya kena kesambar jari tangan Ken Paksin, tulang pipekutnya pasti akan hancur. Betapapun tinggi kepandainya, juga tidak akan ada gunanya, sama halnya dengan Ken Paksin, ia juga akan menjadi cacat seumur hidup. Selagi dua-duanya dalam keadaan berbahaya, mendadak sesosok bayangan orang, bagaikan burung terbang, melayang melalui tembok pekarangan, dan dengan kecepatan bagaikan kilat kibaskan lengan bajunya di tengah-tengah dua orang yang sedang bertempur mati-matian itu. Saat itu ujung jari tangan Ken Paksin baru saja menyentuh daging pundak perempuan muda itu tetapi segera didorong oleh orang yang baru datang itu. Di lain pihak, ujung pedang si nona sudah menusuk baju orang tersebut, tetapi karena terhalang oleh baju itu, sehingga serangannya tidak mengenakan lutut Ken Paksin, sedangkan pedang panjang di tangannya, tahu-tahu sudah dirampas oleh orang tersebut. Ken Paksin berputaran sampai dua putaran, baru berdiri tegap. Ia kini baru dapat lihat bahwa orang yang memisah dirinya itu adalah seorang laki-laki tegap sudah mempunyai kepandayan demikian tinggi. Perempuan itu kini juga sudah dapat melihat siapa orangnya yang memisah dirinya tadi. Kalau Ken Paksin tidak kenali orang itu, sebaliknya dengan perempuan muda itu, yang agaknya kenal baik padanya. Selagi Ken Paksin hendak membuka mulut, sudah didahului oleh perempuan itu. Hai, orang Silem, apakah perlunya kau mengikuti aku? Hektometer, apakah sengaja hendak menghina aku demikian tegurnya? Pemuda yang disebut Silem itu lantas menyahut sambil tertawa. Kalau kau bisa datang kemari, mengapa aku tidak boleh? Jikalau bukan aku yang bertindak, tulang pipekutmu barangkali sudah hancur, mengapa kau katakan aku menghina kau? Perempuan itu semakin gusar, dengan alis berdiri ia berkata, kau jangan mengira karena kau membantu aku, aku lalu sudi menerima budimu. Aku datang mencari laubong, ada hubungan apa dengan kau? Mengapa kau mengikuti aku? Aku hendak membunuh bocah ini, apakah hubungan denganmu, sehingga perlu kau campur tangan? Hektometer kalau bukan kau yang menghalangi, aku pasti sudah berhasil membuat pinjang kakinya. Wajah pemuda Silem yang agak hitam itu nampak merah, terang ia juga agak gusar, dengan suara datar ia berkata, Nona Leong, jikalau bukan ncimu yang minta pertolonganku, aku tidak sudi mencampuri urusanmu. Apalagi datang kemari juga atas permintaannya laubong, kau masih belum menjadi nyonya rumah dalam rumah ini, tidak patut kau melarang aku datang kemari. Perempuan itu tercengang, kemudian berkata, Apakah kau sudah melihat laubong? Benar. Laubong dan ayahnya semuanya terluka, kuda kereta mereka jalannya sangat lambat, jikalau kau menyusul menuju ke barat, malam ini barangkali dapat terkejar. Bagaimana keadaan luka mereka? Laubong berkata apa dengan kau? Dia suka menemui aku atau tidak? Luka laucin sangat parah, laubong agak mendingan, tulang lengan yang patah sembuh. Ia mendengar kabar kau menuju kemari menyuruh aku pergi melihat, ia minta supaya kau jangan mencari musuh dengan orang keluarga tie. Tentang ia suka menemui kau atau tidak, aku sendiri juga tidak tahu. Ayah dan anak telah dihajar orang sampai terluka, dan toh masih takut aku mencari musuh dengan siluman rase itu. Hektometer, kali ini meski ia masih beruntung tidak melayang jiwanya, satu hari kelak pasti akan mati di tangannya siluman rase itu katanya perempuan itu sengit. Karena ia tidak tahu sebab musabatnya, hanya mengira laubong mencegah ia mencari balas, semata metu karena hendak melindungi tie poleng. Tetapi Ken Paksin yang mendengarkan kata-kata yang memaki encinya itu, hatinya panas, tetapi karena adanya pemuda itu, ia merasa tidak pantas ribut mulut dengan seorang perempuan, maka hanya memandang padanya dengan mati melotot. Pemuda Silem itu agaknya dapat lihat sikap Ken Paksin, ia berkata sambil tertawa. Aku dengan laubong tidak berbicara banyak, lantas berlalu dengan tergesa-gesa maka tidak menanyakan sebab musabatnya, kau juga tidak perlu memaki-maki yang tidak karuan dulu padanya. Benar juga, sekalipun ia tidak sudi menemui aku, aku juga harus melihatnya, tunggu dulu, apakah kau sudah tidak mau mengambil kembali pedangmu ini? Pedang perempuan itu tadi memang direbut oleh pemuda Silem itu. Kini mendengar pertanyaan demikian, mendadak marah lagi, katanya dengan sengit. Aku tidak mau. Kau simpan saja, satu hari kelak, setelah aku berhasil melatih kepandaianku, aku akan merebut kembali dari tanganmu. Setelah mengucapkan demikian, cepat berlalu. Pemuda Silem itu cuma mengawasi sambil geleng-gelengkan kepala, adatnya yang mau menang sendiri dari si nona itu, benar-benar menggelikan. Ken Paksin yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka, sudah tahu bahwa pemuda Silem itu adalah sahabatnya Lau Bong, dengan perempuan muda itu agaknya juga mempunyai hubungan baik, tetapi biar bagaimana, pemuda itu pernah memisah dirinya, sehingga terhindar dari bencana, sudah seharusnya menyatakan terima kasih padanya. Tetapi sebelum ia menyatakan maksudnya, pemuda Silem itu sudah mendahului berkata sambil tertawa. Saudara kecil, kau agaknya masih belum puas Ken Paksin tercengang, ia balik bertanya. Apa maksudmu? Tidak apa-apa, aku hanya ingin belajar kenal dengan kepandayanmu. Pedang ini kupinjamkan untuk kau pakai, mari. Hal ini diluar dugaan Ken Paksin, ia tidak segera menerima pedang itu. Pemuda itu berkata pula sambil tertawa. Kau sudah lelah, aku tak boleh menarik keuntungan darimu. Ia lalu melemparkan pedang berikut sarungnya kepada Ken Paksin. Ken Paksin merasa kaget dan agak mendongkol, pikirnya, ya, biar bagaimana ia adalah sahabat wanita itu, sudah tentu ia hendak membantunya untuk menghinaku. Dalam keadaan mendongkol, ia menerima pedang tersebut sambil berkata, baik, aku terima baik keinginanmu, silahkan kau membuka serangan pemuda. Silem itu lalu berkata sambil ketawa. Aku tadi berkata bahwa aku tidak boleh menarik keuntungan darimu yang masih lelah, sebaiknya kau yang membuka serangan terlebih dulu. Ken Paksin kini baru tersadar bahwa pemuda itu hendak menyambut serangannya dengan tangan kosong. Ia lantas berkata dengan gusar, Kepandayanmu lebih tinggi daripada aku, kalau kau hendak menghina aku, tak perlu bertanding lagi. Aku berlaku salah terhadap sahabatmu, kalau kau hendak melakukan pembalasan, terserah padamu, apa yang kau ingin perbuat terhadap diriku, sedikitpun aku tidak akan kerutkan alisku. Ia keluarkan perkataan demikian, maksudnya hendak menjajaki hati pemuda itu. Jika benar hanya hendak menguji kepandayanya, seharusnya ia mengeluarkan senjata, ini berarti telah anggap padanya secara adil dan tidak bersifat menghina. Pemuda Silem itu tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Saudara kecil, kau tidak usah berlaku begini sombong, baiklah, aku menggunakan golok ini saja, silahkan. Ken Paksin benar-benar tidak menduga maksud pemuda itu, dalam hatinya berpikir, pemuda ini usianya lebih tua daripada aku, memang seharusnya aku yang berada di pihak muda. Menurut peraturan dalam rimba persilatan, dalam suatu pertandingan mengadu kepandaya ilmu silat, pihak yang muda selalu membuka serangan lebih dulu. Sambil mengucapkan perkataan maaf, Ken Paksin mengangkat pedangnya, kemudian melakukan serangan pemukaan dengan menggunakan ilmu pedang Tian Cheng Kiam Hoat. Sambil menyahut jangan sungkan-sungkan pemuda itu mengesarkan kakinya satu tindak sembari menekan goloknya, mengelakkan serangan tersebut, tetapi ia tidak balas menyerang. Ilmu pedang keluarga Ken bukanlah ilmu pedang sembarangan, nampaknya memang biasa saja, tidak ada apa-apanya yang luar biasa, tetapi mengandung banyak perubahan yang aneh. Ujung pedang mendadak memutar, bagaikan rantai melibat kembali kepada sasarannya, hendak membabat pinggang si pemuda. Pemuda itu dengan satu gerakan membungkukan badan dan kaki memutar, sehingga hampir mengikuti gerakannya Ken Paksin, membuat serangan Ken Paksin mengenakan tempat kosong. Ken Paksin yang tak berhasil dengan serangannya itu, dengan cepat telah berubah pula, dan kini ujung pedangnya menikam dengan lurus. Serangan itu cepat dan tepat, tapi ternyata masih tak berhasil, ia tetap mengenakan tempat kosong. Namun ia lanjutkan dengan serangannya yang ketiga, dan kali ini menggunakan serangan yang mematikan dalam dua rupa serangan. Ken Paksin tidak menghendaki jiwanya pemuda itu, melainkan hendak paksa padanya supaya balas menyerang. Ia sudah menyaksikan sendiri kepada ianya pemuda tersebut, sehingga ia tahu bahwa kepandaian pemuda itu masih di atas kepandaiannya sendiri, maka serangannya itu tak nanti dapat melukai lawannya, tetapi setidak-tidaknya dapat memaksanya untuk balas menyerang. Siapa tahu pemuda itu ternyata masih tidak menggunakan goloknya untuk menangkis, hanya sambil berseru, satu serangan yang bagus ia menyentil dengan jari tangannya ke arah belakang pedang, sehingga serangan Ken Paksin tak berhasil melukainya. Aku tak suka kau mengalah, kalau kau sengaja hendak mempermainkan aku, aku tidak ada waktu untuk melayani mu. Demikian Ken Paksin berkata. Pemuda itu berkata dengan suara sungguh-sungguh. Saudara kecil, ilmu pedangmu bagus sekali. Belum sempat aku menyatakan kagumku, bagaimana aku berani mempermainkan kau. Baiklah, akan ku perlihatkan kejelekanku, sambutlah seranganku. Mendadak ia melintangkan goloknya dan melakukan serangan dengan cepat. Dari sinarnya yang gemerlapan, Ken Paksin segera dapat menduga bahwa golok itu pasti golok pusaka. Ken Paksin yang sudah lelah, tahu bahwa ia tak mampu menerima serangan tersebut, namun demikian, ia juga tidak mau menyerah begitu saja. Ia segera menggunakan gerak tipu yang mengandung kekuatan keras dan lunak, mengharap dapat mengurangi kekuatan serangan lawannya. Tetapi apakah ia akan berhasil atau tidak, masih merupakan satu pertanyaan. Ketika golok dan pedang saling beradu, kesudahannya di luar dugaan Ken Paksin. Kalau semula ia menduga sekalipun tidak sampai terluka, tetapi pedangnya tentu akan terpapas kutung oleh golok lawannya. Siapanya nah serangan pemuda yang nampaknya hebat itu, ketika dua senjata saling beradu, ia hanya merasakan seolah-olah dua benda yang saling bersentuhan, dan pemuda itu lalu menarik kembali goloknya kemudian berkata sambil tertawa. Saudara kecil, tangkisanmu ini bagus sekali. Jago-jago dalam tingkatan muda, kau adalah salah satu di antaranya. Ken Paksin tahu bahwa lawannya itu sengaja mengalah, ia merasa malu dan mendongkol. Selagi hendak menyerang, pemuda itu sudah melanjutkan serangannya, kali ini goloknya mengarah bagian kakinya dari tiga jurusan, bahkan sudah menutup jalan mundurnya ke belakang dan kedua sampingnya. Dibandingkan dengan serangan pertama, masih jauh lebih hebat. Ken Paksin tidak dapat meraba maksud serangan itu benar-benar atau hanya gertakan saja, tetapi bagi orang yang mengerti ilmu silat, jika jiwanya terancam, dengan sendirinya mengeluarkan kepandainya yang paling ampuh. Tetapi karena ia sudah tidak mempunyai tenaga untuk menghidarkan dari serangan itu, maka ia segera lompat melesat ke atas, dengan masih tetap di tempatnya. Ia melesat untuk menghindarkan serangan sehingga golok pemuda itu lewat di bawah kakinya. Pemuda itu kembali memberikan pujiannya. Satu gerak tipung gerol himsin hoat yang bagus sekali. Ken Paksin turun ke bawah, dengan suara gusar menegulnya, kau masih ingin bertempur atau tidak? Pemuda itu menjawab sambil goyangkan tangan dan tertawa. Tidak perlu lagi. Kau mahir ilmu pedang finceng kiam hoat dan ilmu meringankan tubuh gohim sin hoat. Ken Tai Hiap, Ken Goansiu masih pernah apa denganmu? Ken Paksin melengak, ia sekarang baru mengerti bahwa maksud pemuda itu sebetulnya cuma ingin mengetahui asal-usul perguruannya. Karena melihat pemuda itu sudah memasukkan kembali goloknya, ia tahu pemuda itu tidak bermaksud jahat, maka ia juga lalu mengembalikan pedangnya kemudian berkata, Siapakah hengkau? Apakah kau kenal dengan ayah? Ketika pemuda itu hendak menjawab, mendadak ia berseru, Eh, sahabat dari mana? Ken Paksin mengikuti ke arah pandangan mata pemuda itu, Ia baru dapat melihat Tia Cheng yang lompat dari tembok pekarangan. Kiranya Tia Cheng sudah mendengar pembicaraan antara Ken Paksin dengan pemuda itu, ia lalu berkata sambil tertawa. Ketoako, Lam Shok Siok, Apakah kalian baru pertama kali ini bertemu muka? Ia lalu maju memberi hormat kepada pemuda itu dan berkata pula, Lam Shok Siok, Angin apakah yang telah meniup kau kemari? Ken Paksin menepuk kepalanya sendiri seraya berkata, Aku benar-benar sudah linglung, Chuan ini tentunya adalah Lam Tai Hiap, Lam Hei Elui. Ayah Lam Hei Elui, Lam Chiehun, pada 30 tahun berselang sama-sama terkenal namanya dengan ayah Toan Hek Ji, Toan Kui Chiang, mereka berdua mendapat julukan dua pendekar berkelana. Ayah Lam Hei Elui kawin agak terlambat. Lam Hei Elui merupakan anak yang pertama tetapi usianya hanya lebih tua beberapa tahun saja dengan Tia Cheng, namun demikian, tingkatannya lebih tua setingkat daripada Tia Cheng. Lam Hei Elui lalu berkata, Sebutan Tai Hiap aku tidak berani menerimanya. Saudara Ken, bagaimana kau tadi berkelahi dengan Nona Leong? Tia Tiantit, dan kau, bagaimana kau juga kau tiba di sini? Tia Cheng menjawab. Panjang ceritanya, mari kita bicara sambil berjalan. Oh, ya, Tia Long Heung bukankah kau juga kenal? Kau mau mengantar jenazahnya atau tidak? Kau katakan Tia Long Heung, apakah bukan Tia Sui? Lo mengapa, apakah dia telah meninggal dunia? Benar, kematiannya sesungguhnya sangat tidak berharga, juga terlibat banyak persoalan, nanti Kento aku akan memberi keterangan padamu. Oh, ya, adikku juga datang, ia sekarang berada di rumah keluarga Tia. Lam Hei Elui tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tia Sui, hanya pada beberapa tahun berselang, waktu ia baru muncul di dunia Kengo pernah melihat satu kali dalam satu pertemuan para jago. Tetapi Tia Sui adalah seorang tingkatan tua dari golongan rimba hijau, dan ia juga ingin menjumpai Tia Tleng, maka kemudian berkata, Kalau begitu, sudah sepantasnya aku memasang hio di kuburannya. Mereka berjalan meninggalkan rumah keluarga lau, Lam Hei Elui menuntun kuda tunggangannya. Di dalam perjalanan, Ken Pek Sin dengan ringkas menceritakan kematian Tia Sui. Lam Hei Elui waktu mendengar kematian sangat menyedihkan dari seorang jago tua, juga menghela nafas. Sungguh tidaknya Nakentai Hiap suami istri dan Tia Lociam Pue semuanya mati di tangan Tau Goan. Orang itu belakangan ini mendapat nama di kalangan rimba hijau, Aku juga pernah mendengar, tetapi aku tidak tahu kalau dia adalah musuh besar saudara Ken, demikian ia berkata. Ken Pek Sin dulu belum pernah melihat Lam Hei Elui, tetapi karena ia sama tingkatannya dengan Tia Cheng, maka juga berbahasakan paman terhadapnya. Lam Shok Siok, mengenai pertikaian antara keluarga Tia dan keluarga lau, aku tadi sudah ceritakan, menurut pendapatku, keluarga lau yang agak salah. Tetapi sekarang urusan sudah lalu, Yaya juga sudah meninggal dunia, Lao Chin juga sudah terluka parah, tidak ada gunanya kita sebut-sebut lagi. Lam Shok Siok, kau kenal baik dengan keluarga lau ayah dan anak, dengan Nona Leong itu juga merupakan sahabat. Dengan tanpa sebab aku didesak harus berkelahi dengannya, tetapi aku tidak tahu siapa dia, bolahkah kau beritahukan padaku? Lam Hei Elui berkata, Tia Tiantit, mengenai diri Nona Leong ini, dengan kau malah masih ada sedikit hubungannya, apa? Sedang namanya saja aku masih belum tahu, sahut Tia Cheng. Bukankah suhu adikmu adalah Sin Chie Kou? Adikmu adalah muridnya yang terakhir. Sin Chie Kou dulu mempunyai dua orang murid, satu adalah Su Tia Wing yang sudah menutup mata, satu lagi adalah Leong Seng Hiang, tahukah kau? Oh, apakah Nona Leong itu sekeluarga dengan Leong Su Chie? Benar. Dia bernama Leong Seng Hong, masih pernah adik sekandung dengan Leong Seng Hiang. Usia mereka terpaut 10 tahun lebih, encinya sudah menikah dan sudah mempunyai anak, tapi perkawinannya Seng adik masih menjadi pikiran encinya. Dengan tanpa dirasa, mereka sudah memasuki pekarangan Tia Sui. Tia Tling yang masih menantikan Tia Cheng dan Kein Pek Sin di hadapan kuburan Tia Sui, seketika melihat Lam Hei Elui, juga sangat kegembira dan maju menanyakan. Tia Cheng berkata, Lam Shok Shok sedang membicarakan Leong Su Chiemu yang kau belum pernah bertemu muka, Tia Tling berkata. Aku sudah mendengar. Subuh juga pernah menyebut dia, ia selalu teringat kepadanya. Dia menikah dengan siapa? Dia menikah dengan seorang keluarga besar dari kampung Poh Ie, nama suaminya Bok Hong bertetangga juga masih ada hubungan keluarga. Lau Bong dan Bok Hong merupakan saudara sepupu, berkata Lam Hei Elui. Kem Pek Sin kemudian berkata. Kiranya begitu. Kalau demikian halnya, Enci Nona Leong itu masih pernah nesopiau dengan Lau Bong. Benar, berkata Lam Hei Elui, maka mereka berdua juga seperti kau dengan Nona Tia, yang bersahabat sejak masih sama-sama kanak-kanak. Ayah Bunda Leong sudah lama meninggal dunia, ia berdiam bersama Enci Nya. Kepandayan ilmu pedangnya itu adalah pelajaran Enci Nya. Lau Bong menggunakan golok, tetapi kepandayanya masih kalah dengan Nona Leong, mereka berdua sering sama-sama melatih. Lau Bong mungkin sering dibuat mendongkol olehnya, berkata Lam Hei Elui. Tiat Leng tiba-tiba berkata sambil mencibir. Persoalan dua anak muda, bagaimana Lam syok-syok mengetahui sampai begitu jelas? Aku hanya menduga-duga saja. Adatnya Leong Seng Hong sangat galak tentang ini, saudara Ken Tau sendiri, berkata Lam Hei Elui sambil ketawa. Tiat Leng berkata, kalau begitu, Lau Bong tentunya juga bukan seorang baik. Ia sudah mempunyai seorang kawan perempuan Nona Leong itu, tidak seharusnya merampas Ken Tau aku punya Enci Leng. Muka Ken Pek Sin menjadi merah seketika mendengar ucapan itu, sementara itu Tia Cheng menegur adiknya. Adik Leng, mengapa berkali-kali aku harus peringatkanmu seorang gadis tak layak berkata senaknya saja? Tiat Leng berkata sambil tertawa. Lam syok-syok toh bukan orang luar, takut apa Lam Hei Elui lalu berkata. Dalam hal ini juga tidak boleh menyalahkan Lau Bong, keluarga Lau sebetulnya sudah melamar, tetapi ditolak oleh Enci-nya. Mengapa bertanya Ken Pek Sin? Enci-nya tidak suka Lau Bong, mungkin karena menganggap kepandainya kurang tinggi, mungkin juga tidak suka adiknya menikah dengan orang dari rimba hijau. Siapa yang tahu sebab yang sebenarnya, pendeknya tidak suka saja. Kala itu Lau Chin berdua anaknya sudah mulai melakukan penghidupan di kalangan hitam, tetapi belum mempunyai kedudukan kuat, hanya kadang-kadang saja keluar mencari mangsa dan pendapatan dibagi. Tiat Leng kembali berkata sambil tertawa. Enci-nya tidak suka Lau Bong, bagaimana kau tahu? Setan kecil, kau kecil-kecil orangnya tetapi banyak pikirannya, bagaimana kau berpikir sampai begitu jauh? Enci Nona Leong adalah suciamu dan ibuku bersahabat karib dengan suciamu. Setelah aku muncul di dunia Kang O, ibu juga pernah mengajakku berkunjung beberapa kali ke rumah keluarga Bok. Semua itu aku sudah ceritakan pada kalian, kau tidak usah banyak bertanya-tanya lagi. Sebetulnya Lem Hei Elui masih merahasiakan satu hal. Ia adalah anak sulung. Ibunya ingin supaya ia lekas berumah tangga, maka mengajaknya ke rumah keluarga Bok untuk menjumpai Leong Seng Hiang, maksudnya ialah ingin mencarikan jodoh buat anaknya. Leong Seng Hiang juga ingin menjodohkan adiknya dengan Lem Hei Elui. Tetapi mengenai lamaran itu, sebelum ibu Lem Hei Elui membuka mulut, Leong Seng Hong sudah mengetahui maksud kedatangannya, maka ia segera menyatakan kepada encinya, bahwa ia bersumpah tidak akan menikah kecuali dengan Lao Bong. Di lain pihak, Lem Hei Elui juga sudah dapat tahu kalau Leong Seng Hong jatuh cinta kepada Lao Bong, dan ia sendiri sebetulnya juga tidak suka adanya Leong Seng Hong yang galak dan kasar, karena mengetahui hubungan itu maka ia juga semakin tidak berani bertutur kata lagi, bahkan mencegah ibunya membicarakan soal jodoh itu. Akhirnya kedua pihak tidak membuka mulut, dan soal perjodohan itu kandas di tengah jalan. Setelah perjodohan itu, habis sampai di situ, bagi ibunya Lem Hei Elui masih tidak apa, tetapi encinya Leong Seng Hiang masih tetap mengharap agar adiknya bisa menikah dengan Lem Hei Elui. Leong Seng Hong mengetahui maksud encinya, bukan saja marah terhadap encinya, tetapi Lem Hei Elui juga dibawa-bawa, ikut dibenci. Maka ketika bertemu Muka di rumah keluarga Lao, ia lalu memberi teguran pedas kepada Lem Hei Elui. Lem Hei Elui dengan kedudukan sebagai paman sudah tentu tidak pantas menceritakan urusan yang menyangkut pribadinya sendiri itu. Maka ia hanya berkata. Kemudian Lao Chin dengan resmi melakukan pekerjaan di kalangan hitam, dalam kalangan hitam, dalam kalangan rimba hijau juga mendapat sedikit nama, tetapi mereka ayah dan anak, setiap tahun masih pulang ke kampungnya beberapa kali. Lao Bong meski jarang bertemu Muka dengan Leong Seng Hong, tetapi hubungan mereka belum putus. Hingga pada dua tahun setengah berselang, Lao Chin dan anaknya tiba-tiba menghilang dari dunia Kang Ou. Keluarga Bok pernah minta pertolongan orang untuk mencari kabar, juga tidak tahu di mana mereka berada. Selama itu Leong Seng Hiang ingin mencarikan jodoh orang lain buat adiknya, tetapi Leong Seng Hong tetap menolak. Ia terus berusaha untuk mencari Lao Bong. Usahanya itu ternyata, tidak tersiasia, dalam musim semi tahun ini, telah dapat kabar tentang diri Lao Bong dan ayahnya, sehingga ia datang kemari untuk mencarinya. Tiat Leng berkata sambil ketawa-tawa. Nona Leong ini tajam juga telinganya, tetapi dengan tanpa sebab ia menantang berkelahi, Keto Ako, tentunya ia juga sudah mendengar kabar tentang hubungan Lao Bong dengan Nci Leng. Tiat Leng meskipun usianya masih muda sekali tetapi orangnya cerdas, maka dugaannya itu juga tepat sekali. Tiat Ceng berkata sambil mengerutkan alisnya, adik jangan banyak campur tangan urusan yang tidak ada gunanya. Baik, kalau begitu aku harus mengurusi urusan yang ada gunanya. Lam Syok Syok, bagaimana kau bisa berada di sini? Kedatanganmu ini karena Nona Leong ataukah ada persoalan lain berkata Seng Adik. Karena persoalan lain, hanya secara kebetulan saja aku liwat kampung Pohie, sehingga mampir di rumah keluarga Bok, aku juga lihat Nci Nona Leong, kebetulan pula Nona Leong pada dua hari berselang pergi secara diam-diam. Meski ia tidak memberitahukan kepada Ncinya kemana ia pergi, tetapi Ncinya juga sudah tahu kalau ia pergi mencari laobong. Leong Seng Hi yang takut sifat adiknya yang galak dan berangasan, nanti menimbulkan huru-hara di luaran, ia menanyakan aku akan kemana, hingga tahu kalau aku harus mengambil jalan ini melalui lembah Fuan Leong Kok. Maka ia minta aku supaya mengamat-amati adiknya, ia pesan aku supaya memerlukan datang ke lembah Fuan Leong Kok untuk menengok laobong serta meminta adiknya lekas pulang. Urusan pribadi adiknya aku tidak ingin campur tangan, tapi dengan laobong aku juga punya sedikit hubungan, sudah beberapa tahun kita tidak bertemu aku juga ingin melihatnya, maka datang kemari. Tia Ceng bertanya, Lam Syok Syok ada keperluan apa? Bolehkah ditunda sementara, supaya pulang bersama-sama kita dulu? Aku telah terima baik undangan Ciu-Ciu dari Yang Ciu, untuk membantunya merampah suang ransum yang dikirim ke Kota Raja. Kita sudah berjanji akan bertindak pada akhir bulan, kalau sekarang aku berangkat ke sana, masih ada waktu. Setelah persoalan itu selesai, aku nanti akan ke Gunung Hokusan menengok ayahmu. Oh ya, aku dengar kabar ransum di Gunung Ayahmu agak sulit, kali ini jika kita berhasil boleh bagi separuhnya untuk ayahmu. Nanti kalau kalian pulang, tolong sampaikan kabar dulu kepada ayahmu, supaya hatinya merasa tenang. Terima kasih, kalian pakai sendiri saja, berkata Tia Ceng. Eh, bagaimana kau berani mengambil keputusan sendiri? Kita sudah mempunyai uang ransum sendiri, mungkin lebih banyak jumlahnya daripada ransum yang akan kau rampas itu. Dari mana datangnya Ken Pek Sin lalu berkata, Tia Yaya yang meninggalkan padaku, itu adalah barang permata peninggalan kakek luarku di masa yang lampau. Lam Syok Syok, kalian merampas uang yang dikirim kepada raja, barangkali akan menempuh bahaya besar. Sebaiknya aku bagi dua peti untuk kau bawa pulang, boleh kau gunakan sebagai persediaan jika usahamu itu nanti gagal. Ia takut Lam Hei Elwi tidak percaya, maka lalu mengajak ia ke dalam goa untuk menyaksikan sendiri delapan peti yang berisi barang permata, emas dan mutiara itu. Lam Hei Elwi lalu berkata, Saudara Ken, kau junjung tinggi persahabatan dan memandang ringan harta kekayaan. Sifat demikian sesungguhnya sukar didapat, tetapi, daripada aku membawa dua peti besar begitu, lebih baik merampas uang ransum kerajaan, yang lebih mudah dibawanya. Apakah masih ada orang yang berani merampas dari kau Lam Syok Syok berkata Tia Cheng sambil berkelakar. Kalian masih terlalu muda, masih tidak tahu bahayanya di dunia Kang O? Dalam perjalanan kalian nanti, juga harus hati-hati. Kau jangan mengira karena ayahmu Beng Curimba Persilatan, lalu tidak ada orang yang berani merampas barangmu. Selama beberapa tahun paling belakang ini, di dunia Kang O banyak muncul tokoh-tokoh yang tidak memandang muka orang-orang kuat golongan putih atau hitam. Tau Goan cuma merupakan salah satu di antaranya. Di samping itu kalian juga menjaga jangan sampai membocorkan rahasia, nanti tentara pemerintah juga akan bertindak terhadap kalian. Ya, ini adalah pertama kalinya kita melakukan pekerjaan, sudah tentu harus lebih hati-hati, berkata Tia Cheng. Dalam perjalanan kalian menuju ke Gunung Ho'kusan ini, hanya ada beberapa orang saja sahabat karipayahmu yang boleh diminta bantuannya. Yang lainnya sekalipun ada perintah dari ayahmu, juga tidak boleh tahu rahasianya. Kau harus tahu bahwa hati manusia susah dijajaki, dikhawatirkan mereka nanti lupa daratan karena melihat harta kekayaan, sehingga timbul pikiran yang jahat. Pesan Lem Hei Elui, ia memberitahukan beberapa nama sahabat Tiat Molek yang boleh dipercaya, kemudian ia minta diri. Setelah Lem Hei Elui berlalu, Tiat Leng agak penasaran, katanya. Lem syok-syok menganggap kita masih kanak-kanak. Aku bahkan mengharap di jalanan ada orang yang datang merampas, supaya bisa mencoba kepandaya ilmu silatku. Hari kedua, Kane Paksin mencari kereta besar yang biasa digunakan oleh yayanya pergi ke kota membeli barang-barang persediaan makanan untuk setengah tahun. Kereta itu meski sangat besar, tetapi setelah dimuati delapan peti besar, tempat yang terluang tidak seberapa lagi. Sebelum berangkat, Kane Paksin sebahyang di depan kuburan yayanya dan berjanji hendak mencari encilengnya sampai ketemu. Tanda lebih besar. Karena muatan terlalu besar, empat ekor kuda yang menarik kereta jalannya agak lambat, setiap hari cuma melakukan perjalanan kira-kira seratus li. Tia Cheng khawatirkan adiknya menimbulkan huru-hara, dalam perjalanan selalu memberi nasihat padanya, dari sini ke Gunung Hokusan sedikitnya harus menempuh perjalanan tiga ribu li, menurut keadaan seperti sekarang ini, paling cepat barang kali satu bulan sampai. Kau harus berhati-hati, tidak boleh mengandalkan ilmu kepandayanmu dan tidak memandang mata orang lain. Di waktu beristirahat, terutama harus bisa mengendalikan diri, jangan sembarangan membuka mulut, sehingga membocorkan rahasia. Kau cuma lebih tua dua tahun dari aku, tetapi sudah mirip dengan satu kakek-kakek. Aku juga bukan anak kecil lagi, tidak usah kau pesan. Aku tidak ingin menimbulkan urusan tetapi kalau orang lain mencari ribut, tidak boleh tidak aku akan bertindak. Nanti kalian jangan bertengkar dengan aku, berkata Tia Cheng. Ini sudah tentu, apakah kalau orang lain menghina kita, kau tidak boleh bertindak? Walau terjadi demikian, aku nanti membantu menjaga barang-barang ini, berkata Kain Paksin. Tia Cheng hanya bisa menggelengkan kepala, katanya pula. Di atas langit masih ada langit, di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai. Kita tidak boleh memandang ringan orang-orang gagah dunia Kang Ou. Tia Cheng meskipun mulutnya tidak menyatakan apa-apa, tetapi dalam hatinya tidak membenarkan pikiran kakaknya. Tau Goan begitu lihai, Tau juga kita kalahkan. Dalam dunia Kang Ou memang banyak orang berkepandaian tinggi, belum tentu kita tidak mampu menghadapi. Berjalan kira-kira 6-7 hari, sepanjang jalan tidak ada kejadian apa-apa. Hari ke-8, ketika mulai menginjak daerah perbatasan Provinsi Soateng, keadaan di jalan mulai tidak beres. Dalam satu hari saja telah berpapasan dengan beberapa penunggang kuda yang mencurigakan. Rombongan itu terdiri dari dua orang atau tiga orang, semua menuju ke arah yang sama, bahkan ada yang jalan bersama dengan keretanya, agaknya hendak menyelidiki muatan kereta itu. Tia Cheng meski pengalamannya di kalangan Kang Ou masih sedikit karena ia dibesarkan di dalam kalangan rimba hijau, terhadap keadaan orang-orang kalangan hitam, tahu juga sedikit. Ketika melihat gelagat demikian, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, maka lalu berkata, Nampaknya kita sudah diikuti orang bahkan bukan hanya satu rombongan saja. Baik, kakak kita jangan mengunjukkan bendera ayah, biar mereka datang merampas berkata Tia Cheng. Kita lihat dulu apa maksud mereka. Jika orang dari golongan putih, tidak perlu kita bicarakan, mereka hendak merampas, kita terpaksa menghadapinya dengan kekerasan. Jika dari golongan hitam dan ada hubungan dengan ayah, sebaiknya kita tanyakan dulu, jangan sampai merusak persahabatan. Berjalan tidak berapa lama, telah tiba di satu desa kecil, waktu itu sudah menjelang senja. Tia Cheng berkata, hari ini kita harus banyak beristirahat, jangan melakukan perjalanan malam, kita menginap di sini saja. Di antara mereka bertiga, Kane Pek Sin yang usianya paling tua, tetapi pengalamannya di dunia Kang Ou sedikit, sebaliknya adalah Tia Cheng yang lebih banyak. Maka dalam perjalanan itu, kebanyakan dialah yang berlaku sebagai pemimpin. Setelah masuk ke rumah penginapan, Tia Cheng memilih sebuah kamar besar yang menghadap kepekarangan. Ia memberikan sejumlah uang kepada pelayan rumah penginapan, supaya kereta itu boleh diparkir di pekarangan, yang berada di muka kamarnya. Setelah berada di dalam kamar, Tia Tling kemudian berkata, Engko, rumah penginapan yang kau pilih ini justru merupakan sarang penjahat. Sewaktu kita masuk, aku dapat melihat beberapa orang melongokan kepala dari jendela untuk mencuri melihat kita. Orang-orang itu rupanya seperti orang-orang yang pada hari ini kita jumpai di jalan. Jangan ribut-ribut, malam ini tidak akan terjadi apa-apa. Andai kata ada, kita bertindak juga belum terlambat, berkata Tia Cheng, Seng Kakak. Sehabis makan malam, dengan berturutan rumah penginapan itu kedatangan pula beberapa tamu yang datang menginap. Tia Tling diam-diam memasang meta, hampir semuanya adalah orang-orang yang tadi siang pernah dilihatnya di tengah jalan. Waktu itu permulaan musim kemarau, hawa udara masih terasa panas, beberapa tamu itu pura-pura mencari angin, semua berada di pekarangan ada juga yang duduk dekat kereta. Tia Tling membuka jendela, ia sengaja berkata dengan Ken Paksin. Keto aku, apakah kau sudah sediakan barang antaran untuk Enci Leng Kain Paksin tercengang? Jawabnya, barang antaran aku justru belum memikirkannya. Kau sungguh tidak teliti, kau belum memikirkan, tetapi aku sudah. Di sini ada beberapa butir mutiara yang aku pilihkan dari dalam petimu. Kau lihat, betapa indahnya mutiara ini, kalau diberikan kepada Enci Mu untuk barang perhiasan, betapakah gembiranya Enci Leng berkata Tia Tling sambil ketawa. Mutiara yang ditunjukkan oleh Tia Tling itu semuanya ada 36 butir, setiap butirnya sebesar biji buah lengkeng, sinarnya yang berkilauan, telah dapat dilihat oleh semua orang yang berada di pekarangan. Terdengar suara pujian ramai dari mulut mereka. Tia Ceng kerutkan alisnya. Sementara itu Seng Adik berkata di samping telinganya dengan suara perlahan. Biar bagaimana kabar ini toh sudah bocor, biar saja supaya mereka lekas bertindak. Malam ini mereka tidak akan bertindak. Tetapi dengan perbuatanmu ini, besok kita akan menjumpai lebih banyak musuh kuat lagi. Malam itu, mereka bertiga tidur bergiliran, benar saja tidak ada kejadian apa-apa. Esok pagi mereka berangkat pagi-pagi sekali, tetapi tamu-tamu tadi malam itu ternyata sudah berangkat lebih dulu. Keluar dari rumah penginapan, Tia Tling kemudian bertanya kepada kakaknya, Engko, bagaimana kau bisa menduga kalau mereka tadi malam tidak bertindak? Beberapa orang itu cuma merupakan cecungutnya saja yang mencari kabar, mereka bukan cuma satu golongan saja. Maksud orang-orang itu barangkali hendak mencari keterangan bagaimana keadaan kita, lalu melaporkan kepada pemimpinnya, nanti baru melakukan perampasan. Karena bukan dari satu golongan saja, maka mereka perlu berunding dulu bagaimana membaginya. Bagus, kalau begitu kita tunggu kedatangan mereka. Waktu tengah hari, ketika mereka melewati sebuah kaki gunung, benar saja terdengar suara mendesisnya anak panah, kemudian ada dua penunggang kuda mendatangi ke arah mereka. Dua pemuda itu adalah laki-laki setengah tua, berperawakan pendek tetapi kekar, wajah mereka mirip satu-satu sama lain, mungkin mereka itu sepasang saudara kembar. Di belakang mereka mengikuti sepasukan kawanan berandal, jumlahnya kira-kira empat atau lima puluh orang. Mereka lalu memisahkan diri, menjadi dua rombongan, menghadang perjalanan kereta. Tiat Cheng menghentikan keretanya dan menegur mereka, kalian siapa? Mengapa merintangi perjalanan kita? Dua penunggang kuda itu menghentikan kudanya di depan kereta, seorang di antaranya kemudian menyahut sambil tertawa. Keberanian kamu tiga anak-anak ini benar-benar besar sekali. Dengan tanpa diiringi oleh seorang tua pun sudah berani membawa kereta yang penuh perhiasan. Peribahasa mengatakan, di antara empat penjuru lautan semuanya adalah bersaudara. Kau juga tidak perlu bertanya siapakah kita, mari aku bantu kau membawa kereta. Membantu? Itu baik sekali. Tetapi kau ingin membantu dengan cara bagaimana berikan kereta itu kepada kita dan kalian boleh pulang dengan tenang. Berikan kepadamu. Apakah kau ingin mengantarkan untuk kita? Kau harus bertanya terlebih dulu kita hendak kemana? Satu di antara yang usianya lebih muda lalu nyeletuk. Aku akan bawa kereta ini ke tempat kita. Siapa mau peduli kau hendak kemana? Kalau begitu, bukankah berarti kalian hendak merampok kereta kita? Ini mana berarti membantu laki-laki yang lebih tua usianya mendelikan matanya, dan berkata, Bocah kau terlalu tidak tahu diri. Tahukah kau di jalan ini ada banyak orang gagah? Kalau kau berikan kereta itu kepada kami, kalian semua boleh pulang dengan selamat. Bukankah ini berarti sudah membantu kalian? Hektometer, kalau kau ketemu orang lain, tidak gampang kau bicara dengannya, barangkali sesudah minta barangmu, hendak mengambil jiwamu lagi. Kalau begitu aku harus mengucapkan terima kasih atas budi kebaikanmu ini. Tetapi kalau kita kehilangan kereta ini, orang di rumah akan menyesalkan kita. Lebih baik kalian beritahukan nama kalian lebih dulu, berkata Tia Cheng. Laki-laki itu kembali mendelikan matanya dan bertanya, Untuk apa? Tia Tling kemudian berkata sambil tertawa, supaya kita tidak kesalahan membunuh orang, laki-laki itu gusar, dengan suara kerasia berkata, Budak yang masih bau pupuk bawang, kau berani omong besar aku tidak membunuh mati, sebaliknya kau hendak membunuh aku. Kalau kau tidak merampas barang-barang kita, bagaimana kita hendak membunuhmu? Jawabnya Tia Tling. Bagus, aku sebetulnya ingin mengampuni jiwa kalian bertiga, tetapi sekarang tidak lagi berkata laki-laki itu dengan gusar. Ia lalu menggapaikan tangannya, kawanan berandal yang ada di belakangnya lalu maju mengurung kereta barang itu, selagi hendak menantang Tia Cheng berkata, Tunggu dulu. Terus terang ku berkata padamu, Tadi aku minta kalian memberitahukan nama kalian, sebetulnya juga bermaksud baik. Kau menginginkan kereta ini tidaklah susah, beritahukan saja namamu, Jika memang sahabat baik kita, ku berikan kepadamu juga tak ada halangan. Tia Cheng yang sejak kanak-kanak hidup di kalangan rimba hijau, kebiasaan dan bahasa dalam golongan hitam sudah sangat apal, maka meski pengalamannya belum banyak, tetapi ucapannya sudah seperti seorang tua kawakan. Laki-laki yang usianya lebih muda itu nampak mulai bimbang pikirannya, ia berkata kepada kawannya dengan suara perlahan, Koko, beberapa bocah ini barangkali bukan anak-anaknya orang sembarangan, perlukah kita jelaskan dulu baru bertindak? Seng Koko itu lantas mendelikan matanya dan berkata, Hektometer, Logie, kau benar-benar goblok. Kalau kita sudah jelas siapa mereka, apakah bisa bertindak? Seng Adik itu baru sadar, dalam hatinya berpikir, itu memang benar, tiga bocah itu berani mengangkut kereta yang membawa barang perhiasan sangat berharga, sudah tentu mempunyai andalan kuat. Jika kita sudah jelas keadaan mereka, sebaliknya malah tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik pura-pura tidak tahu, kita ambil saja habis perkara. Dua saudara itu adalah orang-orang baru dalam kalangan rimba hijau, mereka adalah orang pemberani, gemar melakukan perampasan berat, kini sudah berkeputusan, tidak apalah kawan-makan kawan. Saat itu mereka sudah menghunus senjata masing-masing, hendak merampas kereta berisi barang-barang berharga itu. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Pan Lotoa, apakah kalian orang-orang dari Pocokong ingin menelam sendiri makanan itu? Seorang laki-laki bermuka hitam dengan cepat sudah berada di depan mereka, di belakangnya diikuti oleh serombongan kawanan berandal, yang jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang Pocokong. Laki-laki yang disebut Pan Lotoa itu mengkerutkan keningnya dan berkata, Seitoako, kau datang terlambat. Menurut aturan, siapa yang datang lebih dulu, dialah yang dapat, tetapi mengingat persahabatan kita, ambillah tiga bagian sebagai bagianmu. Dua saudara ini agaknya merasa sedikit juri terhadap orang Shisei itu. Laki-laki bermuka hitam itu kemudian berkata dengan suara gusar. Peraturan dalam kalangan hitam siapa yang melihat mendapat bagian? Dengan hak apa kau hendak mengambil tujuh bagian? Orang Shisei itu merupakan orang kawakan dalam kalangan rimba hijau, walaupun tahu dua saudara Pan itu berkepandaian tinggi, tetapi juga tak mau dirugikan. Paling banyak ku berikan kepadamu empat bagian, kalau kau tidak mau lepas tangan, terpaksa aku hendak menanyakan kepada pegawai ku dulu, berkata Pan Lotoa dingin. Dalam kalangan rimba hijau, istilah pegawai yang dimaksudkan ialah senjatanya. Orang Shisei itu berpikir, empat bagian boleh juga, tetapi dalam hati masih agak penasaran. Selagi masih dalam keadaan bimbang, Tia Cheng yang duduk di atas kereta mendadak berdiri dan berkata, Kalian jangan ribut. Cuan ini bukankah Sen Cho Chu, Se Ban Hiong dari Hak Hong Chee? Dan dua tuan ini apakah bukan dua persaudaraan Pan Piao dan Pan Chiong dari Por Chukong? Kalian menghendaki keretaku ini tidak menjadi soal, asal kalian meninggalkan senjata kalian, supaya dapatku bawa pulang untuk memberi laporan. Ternyata Se Ban Hiong, dahulu pernah hadir dalam pertemuan orang-orang rimba hijau di Gunung Ho Busan, sehingga Tia Cheng tahu namanya. Kala ia turut memilih Tia Molek sebagai Beng Cu, tetapi kemudian tidak mau mendengarkan lagi perintahnya, ia suka membawa caranya sendiri yang berlaku sewenang-wenang terhadap golongan lemah. Sementara mengenai diri dua saudara Pan itu, Tia Cheng dapat tahu dari Lam Hei Elui. Nama-nama yang disebutkan oleh Lam Hei Elui, sebagai jago-jago baru yang tidak mau memberi muka kepada siapapun juga, dua di antaranya adalah persaudaraan Pan itu. Ketika mendengar ucapan Tia Cheng yang dianggapnya masih bau pupuk bawang itu, ternyata bisa menyebutkan asal-usul mereka, diam dan merasa kaget, maka buru-buru menanya. Kau anak siapa? Belum lagi Tia Cheng memberi jawaban, mendadak terdengar suara orang tertawa dan berkata, Se Ban Hiong, percuma saja kau terhitung salah satu orang tingkatan tua dari Rimba Persilatan, sampai pun Tuan Muda dari Beng Cumu juga tidak tahu. Suara itu sangat menusuk telinga, agaknya diucapkan dari agak jauh, orangnya juga tidak kelihatan bayangannya. Wajah Se Ban Hiong berubah ia lalu berkata, Pokloya, kau juga datang? Apa? Apakah bocah ini anaknya Tia Knolek? Berita yang disampaikan oleh orang itu, sudah tentu mengejutkannya, tetapi kedatangan orang itu yang secara mendadak, juga di luar dugaannya. Tidak antara lama, mendadak terdengar jatuhnya barang logam di atas tanah, tetamu yang tidak diundang itu sudah berada di tengah-tengah kurungan orang banyak. Tia Cheng segera dapat melihat seorang tua berkepala botak, tetapi usianya tidak nampak lebih tua daripada Se Ban Hiong, entah apa sebabnya Se Ban Hiong merendahkan dirinya sendiri dan memanggilnya loya. Si botak itu adalah iblis kenamaan dari golongan hitam, namanya Pok Suitian. Di masa mudanya, entah mendapat gangguan apa, ia menyembunyikan diri sehingga 20 tahun lamanya, berapa tahun paling akhir ini baru keluar dari tempat persembunyiannya. Di kalangan Kang Ou ia suka berkelana seorang diri saja, hatinya kejam, perbuatannya telengas, adatnya lebih gila lagi. Siapa yang berjumpa dengannya selagi ia berada dalam keadaan tidak senang, jelakalah dirinya orang itu. Usianya belum cukup 60 tahun, sebetulnya malah lebih muda 2 tahun dari Se Ban Hiong. Tetapi yang tersebut belakangan ini karena merasa agak juri, ia rela merendahkan dirinya sendiri, setiap berjumpa selalu memanggil padanya loya. Setelah tiba di situ, Pok Suitian berkata sambil mendelikan matanya. Sedikit pun tidak salah, dua bocah itu adalah putera-putrinya Tiat Molek, sedang yang satu itu adalah anaknya Ken Goan Siu yang sudah menjadi setan. Kenapa? Apakah kalian takut? Berani bertindak atau tidak? Kalau tidak berani lekas pergi, jangan di sini menjadi perintang saja. Pan Piau Gusar, dalam hatinya herpikir, kau orang Sipok meskilihai, kita berdua saudara dengan bahu-membahu belum tentu jatuh di tanganmu. Karena berpikir demikian, maka ia lalu berkata dengan nada suara dingin. Tidak peduli dia Tiat Molek, atau Tong Molek, kita berdua saudara toh tidak mengangkatnya sebagai Beng Cu, tidak perlu takut kepadanya. Barang ini kita yang dapatkan dulu, Maaf, hidangan yang sudah di depan mulut ini sudah pasti kita memakannya. Ia mengucapkan perkataan demikian, maksudnya adalah tidak mengizinkan Pok Sui Tian sampai bertindak, kawan makan kawan. Pok Sui Tian mengerlingkan matanya, sambil tertawa dingin ia berkata, Bagus, bagus, cuma dikhawatirkan hidangan itu terlalu panas. Aku tidak perlu berebutan dengan kalian, kalau kalian sudah tidak sanggup makan barulah aku yang pungut. Baiklah kalian berdua saudaraku persilahkan hidangan itu, aku akan berdiri sebagai penonton saja. Pan Piau berkata dengan suara gusar. Baik kau lihat saja kau sudah berkata sendiri, nanti jangan menyesal. Lojie mari maju. Ia tidak suka dipandang rendah oleh Pok Sui Tian, maka tidak menyuruh anak buahnya turut membantu, hanya dengan saudaranya ia maju hendak merampok kereta. Senjata golok dan tombak dua saudara Pan itu, pada waktu belakangan ini telah mendapat nama baik di kalangan Kang Ou. Si kakak mendapat nama julukan golok mematahkan Sukma dan tombak. Seng Adik mendapat nama julukan tombak mencabut nyawa. Betapa hebat senjata mereka, dari nama julukan yang mereka dapatkan itu, kita dapat membayangkan sendiri. Kalau dua orang bersaudara itu maju bersama, dalam kalangan Kang Ou mendapat nama julukan sepasang harimau merenggut nyawa, dengan dua serangan golok dan tiga serangan tumbak. Ini berarti bahwa yang berhadapan dengan mereka, tidak mungkin dapat mengelakkan diri dari dua serangan golok seng kakak, atau tiga kali serangan tumbak dari seng adik. Dengan nama dan kedudukan seperti dua saudara Pan itu, sebetulnya tidak seharusnya mengerubuti orang tingkatan muda, tetapi karena mereka menganggap Tia Cheng dan Tia Tling adalah putera putrinya Tia Molek, sedangkan Ken Pek Sin adalah puteranya Ken Goan Siu yang kenamaan dalam dunia rimba persilatan, takut kalau-kalau akan tergelincir, sehingga membuat tertawaan Pek Sui Tian, maka dengan tidak memperdulikan kedudukannya sendiri, mereka maju serentak. Bagaikan dua ekor burung Garuda, dua saudara itu melompat naik ke atas kereta. Tia Tling yang duduk di atas kereta, sebelum kaki Pan Lotoa menginjak atas kereta, sudah disambut dengan tusukan pedang, yang diarahkan ke arah lututnya. Ilmu pedang Tia Tling, aneh luar biasa, Pan Lotoa semula mengira pedang itu hendak menikam dadanya, tetapi mendadak ujung pedang menunjuk ke bawah mengarah lututnya. Hebat juga kepandayan orang Shippan itu, ketika mengetahui serangannya mengenakan tempat kosong, meski ia merasa sakit tetapi tidak gugup, ujung golok bahkan diteruskan ke depan sehingga menancap di atap kereta. Dengan demikian badannya tidak sampai turun lagi ke bawah, di atas kereta ia menendang pedang Tia Tling dengan kakinya. Tia Cheng semula masih ingin berdamai dengan dua saudara itu, akan tetapi dua saudara itu setelah mengetahui siapa muda-mudi itu, dan Toh masih tetap hendak merampas juga, bahkan masih menggunakan tangan kejam menghadapi adiknya. Dengan hati Panasya segera mengeluarkan suara bentakan keras, turun. Dengan menggunakan ilmu pedang pelajaran dari ayahnya, ia menyerang orang Shippan itu. Pan Lojie segera menyerbu untuk membantu kakaknya untuk menyambut serangan pedang Tia Cheng. Senjata pedang dan tombak saling beradu, namun serangan pedang Tia Cheng ternyata hebat sekali, meskipun tertahan oleh senjata tombak Pan Lojie, tetapi tidak mengurangi kehebatannya, ujung pedang meluncur terus hendak membabat tangan Pan Lojie. Pan Lojie terpaksa mengurungkan maksudnya hendak menendang pedang Tia Tleng, dengan ujung goloknya ia menangkis serangan Tia Cheng. Tia Cheng secara tiba-tiba melesat ke atas, lalu berdiri di pinggir atap kereta, Pan Lojie yang pada saat itu justru melesat ke arah tersebut, segera disambut dengan serangan pedang. Pan Lojie belum sempat menggunakan ilmu tombaknya yang khusus mengarah jalan darah karena harus menghindarkan serangan pedang yang sangat hebat itu, terpaksa ia berjumpalitan di tengah udara kemudian melompat turun ke tanah. Di pihak Pan Lojie, pada saat itu juga belum berdiri tegak, maka segera diserang oleh Tia Cheng sambil berseru, kau juga turun. Pan Lojie sangat repot. Tia terpaksa menangkis dengan menggunakan ilmu goloknya yang sudah mahir. Dalam soal kepandayan ilmu silat Pan Lojie sebetulnya agak tinggi sedikit dari lawannya, akan tetapi, karena posisi Tia Cheng lebih baik Pan Lo Toa yang semula anggap paling ringan lawannya membuat. Dirinya mendapat kerugian besar, sehingga golok di tangannya terpukul jatuh oleh pedang Tia Cheng. Pan Lo Toa lekas menarik kembali tangannya dan melayang turun di depan kereta. Sementara itu Ken Paksin duduk di dalam kereta melindungi peti-peti barang permata. Pan Lo Toa sangat penasaran, ketika melihat Ken Paksin, dalam hatinya segera berpikir, biarlah aku tangkap saja bocah si Ken ini, boleh kugunakan sebagai orang tawanan untuk memeras. Dengan cepat Tia segera bertindak sambil mengeluarkan suara bentakan keras, ia merobek tutup kereta tangannya diulurkan, untuk menyambar badan Ken Paksin. Pan Lo Toa mengira pemuda itu bukan lawannya, siapa tahu pemuda itu mempunyai kepandayan dari pelajaran ayah bundanya serta Tia Sui, kepandayannya sebetulnya tidak di bawah Tia Sui. Ketika tangan Pan Lo Toa masuk ke dalam kereta, ia tidak menghunus pedangnya, hanya menggunakan sepasang tangan kosong untuk menghadapinya. Sambaran tangan Pan Lo Toa itu sangat ganas, ia mengira dapat menyambar dada Ken Paksin, di luar dugaannya ketika tutup kereta robek, tangan Ken Paksin juga meluncur keluar dengan cepat menyambar pergelangan tangannya. Gerakan Ken Paksin ini menggunakan gerak tipu yang dapat dipelajari dari Tia Sui juga mengandung kekuatan tenaga yang dipelajari dari orang tuanya. Pan Lo Toa terperanjat, ia baru tahu bahwa pemuda itu juga merupakan satu lawan keras karena jarak antara dua orang itu dekat sekali, kedua pihak sama-sama tidak dapat mengelakkan diri dari serangan masing-masing. Meski kekuatan Pan Lo Toa agak tinggi sedikit, tetapi Ken Paksin menang kedudukan, sehingga akhirnya Ken Paksin jatuh ke dalam kereta sedang lengan tangan Pan Lo Toa dipelintir oleh Ken Paksin sehingga patah tulangnya. Sementara itu Tia Tleng sambil berseru, tidak tahu malu-lalu menikam dengan pedangnya. Pan Lo Toa yang patah tulangnya, sudah tentu tidak berani menyambut serangan Tia Tleng. Ia buru-buru lompat menyingkir, tetapi walaupun ia bertindak sudah cukup gesit, tidak urung pundaknya masih kena serangan ujung pedang Tia Tleng, untung tidak mengenakan tulangnya. Paksuitian yang menyaksikan itu lalu berkata dengan suara dingin. Dua golok dan tombak serangan-serangan harimau, ternyata tidak dapat menunjukkan pamornya lagi. Serangan kalian sudah lebih dari dua golok dan tiga tombak, dan sekarang kuku harimaunya juga sudah dipatahkan. Apa masih mempunyai muka untuk bertempur lagi? Dua saudara Pan sangat penasaran, dalam soal kepandayan, mereka satu tonil tidak kalah, daripada dua saudara Tiat itu, juga tidak akan kalah di tangan Ken Pek Sin, tetapi karena tindakan mereka yang gegabah sehingga berakhir dengan suatu kekalahan yang amat memalukan ini. Pan Lo Jiye segera menyambung tulang tangan kakaknya yang patah, Pan Lo Toa lalu berkata sambil tertawa dingin. Baik, untuk sementara kita mengaku kalah lihat saja nanti. Dua saudara itu lalu balik kembali ke rombongannya, tetapi mereka masih tetap mengambil sikap mengurung terhadap kereta yang membawa muatan barang berharga itu dan tak mundur barang setapak pun. Pok Sui Tian tidak pedulikan mereka lagi, segera berpaling dan berkata kepada Se Ban Hyong. Se To Chu, bagaimana dengan kau? Hidangan yang sudah berada di depan mulut ini kau mau makan atau tidak? Kalau kau makan, boleh aku beri kesempatan untuk kau memakannya terlebih dulu. Se Ban Hyong adalah seorang licik, dalam hati diam-diam sudah mempunyai rencana, maka atas pertanyaan itu ia lalu menjawab, Pok Loya, aku hanya ingin dapatkan sedikit dari bagianmu, bagaimana berani berebut dengan kau? Pok Sui Tian merasa sangat bangga, sementara dalam hatinya berpikir, Tua Bangka ini mungkin juga takut menghadapi anak-anaknya Tiat Molek, sehingga menyuruhku bertindak lebih dulu dan ia akan memungut keuntungan yang sudah jadi. Baiklah aku akan menggunakan kesempatan ini mengikat hubungan dengan dia. Karena berpikir demikian maka ia lalu berkata sambil tertawa. Tua Bangka, kau sungguh cerdik. Tetapi asal selanjutnya kau suka mendengar kataku, aku akan bagi satu peti, juga tak menjadi soal. Tia Cheng lalu berkata sambil tertawa dingin. Mengenai beberapa peti barang permata ini, kau belum menanyakan kepadaku mengapa sudah berani mengambil keputusan sendiri. Pok Sui Tian menyahut sambil tertawa terbahak-bahak. Apakah kau masih ingin bertempur denganku? Kau jangan kira karena ayahmu adalah seorang pemimpin golongan rimba hijau, lalu menganggap aku tidak berani terhadap kalian. Kalau kalian tahu lebih baik lekas menyingkir, aku akan mengizinkan kalian pulang untuk memberitahukan kepada ayahmu, katakan saja bahwa barang-barang permata itu, akulah yang merampasnya. Aku boleh menggunakan tata kerama dalam kalangan hitam, dalam waktu satu bulan, aku menantikan kedatangannya untuk mengambilnya kembali. Baiklah, kau anggap saja kereta ini sebagai barang kereta antaran, dan kita yang bertindak sebagai pengawalnya. Menurut peraturan dunia Kang Ou kalau kau menangkan kita, boleh merampas barang antaran itu. Tidak perlu merembes-rembes ayahku. Bocahkah sungguh sombong, namun aku juga tidak dapat mencari keuntungan darimu, sekarang begini saja, kalian bertiga boleh maju semua. Tiat Leng yang mendengar itu lalu bertanya kepada Kang Pek Sin dengan suara perlahan, Keto Ako, apakah kau terluka? Kang Pek Sin menjawab, Tidak. Barusan cuma jatuh terguling saja, luka di kulit pun tidak ada. Kalau begitu baiklah, kau tetap menjaga di dalam kereta. Ia lalu berpaling dan berkata kepada kakaknya, Koko, mari kita menghadapi tua bangka itu. Pek Suitian lalu berkata, Bagaimana, kalian sudah selesai berunding atau belum? Tia Cheng berkata, Kita kakak beradik, meskipun usia kita digabungkan, juga belum ada separuh daripada usiamu, lalu bagaimana? Kau tidak berani? Tiat Leng lalu berkata, Ini berarti kalau aku dengan kakak mengajar kau, bukan berarti bahwa kita menarik keuntungan darimu. Tetapi jika ditambah dengan kento aku, niscaya kau akan tidak sanggup menghadapi lagi. Sekarang lihat pedang. Kakak beradik itu, sebetulnya berdiri di atas kereta. Sewaktu Tiat Leng mengucapkan lihat pedang, orangnya sudah bergerak bersama senjatanya dengan gesit sekali menyerang lawannya. Pok Sui Tian sedikit pun tidak menduga bahwa gerakan mereka itu sedemikian gesit. Maka ia lalu berkata, Bagus! Tidak kecewa kau menjadi murid Hong Hong Jiye. Tiat Leng berkata sambil tertawa. Kau juga tahu kelihayaan guruku. Sementara itu Tiat Leng juga memutar pedang panjangnya dengan gerak tipu yang sangat hebat, membabat dari atas, sedangkan Tiat Leng dengan menggunakan ilmu yang totokan dalam waktu satu jurus permulaan itu dengan berturutan sudah mengarah berbagai jalan darah badan lawannya. Meskipun kekuatan tenaganya tidak sebanding dengan kakaknya, tetapi gerak tipunya sangat aneh dan ganas. Pok Sui Tian juga hebat, dengan tongkat besinya ia menangkis serangan Tiat Cheng, kemudian diputar bahkan membabat pinggang Tiat Leng, lalu berkata sambil tertawa dingin. Hebat juga kepandayan kalian berdua, tetapi untuk menghadapi kita belum tiba waktunya. Kaki Tiat Leng yang belum menginjak tanah sudah disambut, oleh serangan tongkat Pok Sui Tian, karena senjata tongkat lebih panjang daripada pedang, maka Tiat Leng menganggap tidak mampu menembus pertahanan lawannya, sudah tentu ujung pedang tidak dapat menyentuh badan lawannya, sedangkan tongkat Cheng lawan ada kemungkinan menjatuhkan pedangnya. Dalam keadaan demikian ia masih dapat menggunakan otaknya. Ia segera merubah gerak tipunya, ujung pedang menempel tongkat lawannya, dengan meminjam kekuatan tenaga lawannya, ia berhasil lompat melesat sejauh tiga tombak. Sementara itu pedang Tiat Cheng sudah beradu tiga kali, dengan senjata tongkat lawannya sehingga menimbulkan suara mengaung. Tangan Tiat Cheng dirasakan kesemutan, tetapi senjatanya masih belum terlepas. Pedang yang digunakan adalah pedang pusaka yang dahulu dipakai oleh Toan Kui Chiang, tajamnya luar biasa, sehingga tongkat besi Pok Sui Tian juga terpapas sebagian. Dalam babak pertama itu meskipun Pok Sui Tian berada di atas angin, tetapi ketika menyaksikan kepandayan bocah-bocah itu, diam-diam juga terkejut. Tiat Cheng setelah berada di tanah, segera maju menyerang lagi, karena kekuatan tenaganya tidak seimbang dengan kakaknya, maka ia lalu menggunakan siasat belut secara berputar-putaran menyerang lawannya. Ujung pedang sebentar nyalahkan ke timur sebentar ke barat, sebentar ke selatan sebentar ke utara, serangan-serangan dengan gerak tipunya yang aneh dan lincah itu, juga merupakan suatu ancaman besar bagi lawannya. Dalam waktu sekejap metu saja, pertempuran telah berlangsung 50 jurus. Tiat Cheng berdua adiknya sudah mengeluarkan seluruh kepandayannya, sedangkan Pok Sui Tian juga tidak berani berlaku gegabah. Kalau Tiat Cheng dan adiknya unggul dalam ilmunya meringankan tubuh dan gerak badannya yang lincah, sebaliknya Pok Sui Tian menang dalam hal tenaga dan pengalaman. Kedua pihak bertempur dengan sengit, siapa yang lengah, pasti akan terluka oleh senjata lawannya. Pan Lotoa yang sudah disambung lagi, tulang tangannya, meskipun gerakannya kurang leluasa, tetapi tidak menjadikan halangan. Ia bersama saudaranya menyaksikan pertempuran itu dengan penuh perhatian, dalam hati diam-diam merasa heran tetapi juga merasa girang. Terkejut dan heran, karena ia tidak menduga bahwa kepandayan kakak beradik itu ternyata sedemikian hebatnya. Kalau semula ia merasa penasaran tetapi kini setelah menyaksikan kepandayannya untuk menghadapi Pok Sui Tian, mau tidak mau merasa sangat kagum juga. Dan yang membuatnya girangi alah karena menyaksikan Pok Sui Tian setelah lebih dari lima puluh jurus, nampaknya mulai kewalahan, keringat sudah membasahi dahinya nafasnya tersengal-sengal, maka dalam hati Pan Lotoa diam-diam telah berdoa, semoga mereka kedua pihak jatuh terluka semuanya. Pada saat itu, Se Ban Hiong diam-diam menghampiri dua saudara Pan itu dan berkata dengan suara perlahan, Sekarang kita tidak bertindak, kapan tunggu lagi Pan Lotoa agak heran ia bertanya. Apa iblis tua itu telah menghina kita? Apa kau ingin membantunya? Aku justru tidak sudi, siapa yang menyuruhmu membantunya berkata Se Ban Hiong sambil tertawa. Pan Lotoa berkata, Paman Se maksudmu apakah kita harus menggunakan kesempatan ini, merampas kereta itu? Benar. Di atas kereta itu cuma ada seorang bocah setan itu, yang menjaga. Apa kita masih perlu khawatir tidak sanggup menghadapinya? Biar besok Pok Sui Tian yang berkelahi mati-matian, dan kita yang bertindak lebih dulu. Biji mata Pan Lotoa nampak berputaran, kemudian menatap wajah Se Ban Hiong dan berkata kepadanya dengan suara datar, Apakah kau tidak takut dengan pokloyamu itu? Muka Se Ban Hiong merah seketika, ia berkata, Apakah kau kira aku benar-benarlah diperintah olehnya, dan cuma ingin dapatkan sisa bagiannya saja? Asal kalian berani, kita boleh merampas kereta itu, kemudian menyingkirkan jiwa tua bangka itu. Dua saudara Pan itu meskipun agak sakit hati terhadap Se Ban Hiong, tetapi dalam menghadapi persoalan itu, kalau mereka bekerja sama, biar bagaimana lebih baik daripada barang itu ditelan oleh Pok Sui Tian seorang diri. Pan Lotoa sebetulnya memang sudah berpikir, setelah Pok Sui Tian luka bersama-sama dengan dua lawannya segera disinkirkan jiwanya, tetapi dua saudara Pan itu, juga masih belum yakin benar memenangkan dirinya. Dan kini Se Ban Hiong telah mengajak mereka bekerja sama, karena mengingat kepentingan bersama, maka kedua pihak lantas setuju. Pan Lotoa berkata, Baik, makanan ini kita bagi tiga bagian. Mereka bertiga lalu bergerak maju untuk merampas kereta barang permata itu. Pok Sui Tian yang sedang bertempur sengit, ketika menyaksikan mereka hendak merampas kereta, lalu berkata dengan suara gusar. Kalian hendak berbuat apa? Se Ban Hiong menjawab sambil tertawa. Tidak apa-apa, kita cuma ingin membantu kau untuk membereskan barang-barang ini dulu, supaya kita tidak perlu memikirkan lagi. Pan Lotoa berkata, Se Toako, kau benar, makanan ini panas sekali, seorang diri tidak sanggup menelan. Kita akan menyingkirkan bocah setan itu, supaya kau boleh menghadapi dua bocah ini dengan tenang. Kita meski pernah ribut mulut, tetapi biar bagaimana masih merupakan orang-orang dalam sendiri, jangan sampai mengadu jiwa. Maksud Pan Lotoa ialah karena masih memerlukan tenaga Pog Suitian, maka ia mengeluarkan perkataan yang enak didengarnya itu, untuk menenangkan hatinya. Pog Suitian sudah tentu tidak percaya perkataan mereka, tetapi ucapan Pan Lotoa tersebut sedikit banyak memang beralasan, dia pada saat itu masih belum sanggup menjatuhkan lawannya yang masih muda-muda itu. Jikalau sampai terjadi bakuhan tamantara orang sendiri, yang enak pasti kakak beradik Tiat itu. Tiat Leng lalu berkata kepada kakaknya, Koko, celaka, mereka telah merampas kereta kita Tiat Cheng lalu berkata, Jangan lengah, penting kita menghadapi musuh yang berada di depan matu kita sendiri. Sementara itu telinganya tiba-tiba mendengar suara terang, pedang Tiat Leng sudah diterbang oleh tongkat Pog Suitian. Untung kepandayan meringankan tubuh Tiat Leng sudah sempurna, dengan satu gerakan melesat ia sudah berhasil mengelakkan serangan selanjutnya. Tiat Cheng mengerahkan seluruh kepandayannya untuk mencegah Pog Suitian mengejar adiknya. Pog Suitian sebetulnya ingin lekas mengakhiri pertempuran ini, supaya bisa ambil bagian merampas kereta barang berharga. Sementara bagaimana caranya menghadapi Pan Lotoa bertiga belum dapat kesempatan untuk memikirkannya. Tidak diduga meskipun ia berhasil membikin terpental senjata Tiat Leng, tetapi Tia Cheng masih sanggup melawan mati-matian. Tiat Leng tidak terluka berat, sebelum pedang yang jatuh di tangan, sudah berhasil disambar lagi. Tiat Leng yang sifatnya suka menang sendiri, karena agak lengah, telah dirugikan oleh lawannya, sesaat amarahnya lalu berkobar. Setelah menyambar kembali pedangnya, ia segera melancarkan serangannya lagi kepada Pog Suitian. Sebaliknya dengan Pog Suitian yang saat itu pikirannya mulai kalut sehingga hampir saja tertusuk oleh hujung pedang Tiat Leng, namun demikian pakaiannya juga sudah tertabas sepotong. Tia Cheng bukan khawatirkan Kain Pek Sin, tetapi karena ia menganggap Pog Suitian adalah orang yang berkepandaian paling tinggi di antara mereka berempat. Jikalau dibiarkan musuh kuat itu lolos, mungkin Kain Pek Sin semakin sulit kedudukannya. Maka ia terpaksa menghadapi musuh kuat ini dengan sepenuh tenaga mengharap dapat melukainya, sehingga ia dapat membantu sahabatnya. Dengan demikian kedua belah pihak sama-sama ingin lekas mengakhiri pertempuran, Pog Suitian biar bagaimana sudah mempunyai banyak pengalaman. Setelah mengalami dua kali bahaya, pikirannya mulai tenang kembali. Kakak beradik yang ingin mencari keuntungan dari situ, sebaliknya malah diserang balik oleh lawannya sehingga keadaannya sangat berbahaya. Dalam pertempuran sengit itu tiba-tiba terdengar suara teng, ternyata tusuk konde di atas kepala Tiat Leng telah terpukul jatuh oleh tongkat Pog Suitian. Jikalau ia tidak lekas-lekas menarik pedangnya, hampir saja dahinya terluka. Tia Cheng terperanjat, ia lalu berkata kepada adiknya. Adik kau menggunakan siasat berputaran untuk melibat dirinya, sudah cukup asal kau berhasil membuat dia tidak bergerak. Jangan terburu nafsu merebut kemenangan. Karena menganggap kepandayan Pog Suitian terlalu tinggi, Tia Cheng terpaksa merobah siasatnya yang semula. Di lain pihak dua saudara pan bertiga yang hendak merampas kereta barang sehingga Kain Pek Sin harus menghadapi tiga lawannya. Pan Loje ingin menumpahkan kemarahannya kepada Kain Pek Sin, maka begitu bergerak tombaknya sudah ditujukan kepada lima bagian jalan darah penting di anggota badan lawannya. Kain Pek Sin menangkis dengan pedangnya, bukan saja sudah berhasil mematahkan serangan Pan Loje, bahkan ujung pedangnya berhasil mengancam bagian jalan darah di dada lawannya. Pan Lo Toa yang menyaksikan adiknya dalam bahaya, segera membacok dengan goloknya. Karena kekuatan tenaga kedua pihak berimbang, maka meski pedang Kain Pek Sin dapat disingkirkan, tetapi Pan Lo Toa sendiri terpental mundur satu langkah. Pan Lo Toa karena luka di tangan kanannya belum sembuh betul, terpaksa menggunakan tangan kiri, dengan demikian gerakannya agak kurang leluasa. Kain Pek Sin dapat melihat kelemahannya itu maka pedangnya lalu menikam tangan kanan sehingga membuat repot Pan Lo Toa. Seban Hiong yang menyaksikan keadaan demikian lalu berkata sambil tertawa, Pan Lo Toa, kau beristirahatlah dulu, biarlah aku yang menggantikan. Senjata orang tua itu adalah sepasang martil yang diperlengkapi dengan rantai, sehingga dapat digunakan untuk menyerang sejarak tiga tombak. Ketika senjata itu mengenakan ujung pedang Kain Pek Sin, pedang Kain Pek Sin sumpel sepotong. Pan Lo Toa dengan jalan jumpalitan, melompat bangun, kemudian berkata dengan suara gusar. Bocah, hari ini kalau aku tidak berhasil membunuh mati kau aku bersumpah tidak akan menjadi orang lagi. Dengan tanpa menghiraukan rasa sakit di lengan tangan kanannya, ia malah menyerbu mendahului Seban Hiong, untuk mengerubuti Kain Pek Sin dengan ilmu golok dan tombak mereka yang sudah terkenal itu. Seban Hiong yang menyaksikan perbuatan orang Sip Pan itu, hanya tertawa saja sedang dalam hatinya berpikir, biarlah kau mengalami sedikit kesusahan dulu baru aku nanti bertindak terhadap bocah itu. Dua saudara Pan itu, dengan bergan dengan tangan sebetulnya dapat memenangkan Kain Pek Sin, tetapi karena Pan Lo Toa menggunakan tangan kiri, sedangkan Kain Pek Sin berkelahi secara mati-matian sehingga serangannya dilakukan dengan sangat ganas, dengan demikian malah pihak dua saudara itu yang dicecer oleh pedang lawannya. Setelah dua saudara itu repot menghadapi lawannya, barulah Seban Hiong bertindak, sepasang senjatanya menyerang dengan hebat. Kain Pek Sin yang sudah bertempur sekian lama, tenaganya sudah mulai berkurang. Pedangnya terlepas dari tangannya oleh senjata Seban Hiong, terpaksa ia menggunakan ilmu yang meringankan tubuh dengan jalan berputaran mengitari kereta untuk mengelakkan serangan lawannya. Seban Hiong lalu berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Apa kau masih ingin kabur? Ia segera melompat ke atas kereta sambil memutar senjatanya. Di lain pihak dua saudara Pan itu juga memutar senjatanya masing-masing membantu Seban Hiong mengeroyok Kain Pek Sin. Kain Pek Sin tidak mau melepaskan kereta barangnya, juga tak mau kabur sendiri, tetapi di bawah kepungan dua rombongan orang tua, ia ingin menerjang keluar untuk bergabung dengan dua saudara Tiat, juga sudah tidak bisa. Keadaannya kian lama kian berbahaya, sehingga beberapa kali hampir binasa di bawah tangan musuh-musuhnya. Dalam keadaan yang gawat itu, tiba-tiba terdengar siulan panjang dan nyaring. Seban Hiong yang berada di atas kereta segera dapat melihat seorang setengah umur Rusia kira-kira empat puluhan berdandan dan sebagai seorang pelajar dengan disertai oleh seorang gadis berusia kira-kira enam atau tujuh belas tahun, bagaikan lajunya anak panah, lari mendatangi. Seban Hiong terperanjat lalu menegur. Sahabat dari golongan mana? Berhenti sebentar mari kita berbicara dulu. Laki-laki pelajar itu berkata sambil ketawa dingin. Sungguh tidak tahu malu tiga orang tua mengerubuti satu anak-anak. Dengan tanpa menghentikan kakinya, sudah mengancam masuk ke medan pertempuran. Juga tak tahu bagaimana ia bergerak, beberapa anak buah rombongan itu yang hendak merintangi majunya laki-laki itu semua pada jatuh ke tanah, sehingga terbukalah jalan baginya. Seban Hiong yang berada di atas kereta, dapat mengenali bahwa laki-laki itu dapat menggunakan ilmu kekuatan tenaga dalam yang tertinggi, sehingga membuatnya semakin terkejut dengan cepat ia berkata. Maksud Tuan mau apa? Marilah kita bicara baik-baik dulu laki-laki itu berkata. Dengan maksud apa kalian datang kemari? Apakah masih perlu menanyakan maksud kedatangan ku? Seban Hiong berkata dengan perasaan girang. Oh, kiranya kedatangan Tuan juga lantaran kereta barang ini, ini mudah sekali untuk berunding. Ia paling takut bahwa orang yang baru datang ini, ada sahabatnya Tiat Molek, yang datang hendak membantu dua saudara Tiat itu. Tetapi kini setelah mendengar keterangan bahwa maksud kedatangannya itu lantaran kereta barang permata itu, dalam hatinya lalu berpikir, paling-paling dibagi sebagian untuknya, maka ia tidak begitu khawatir lagi. Gadis kecil itu tiba-tiba memperdengarkan suara bentakannya. Ayahku tidak mengijankan kalian menghina orang lemah, mengapa kalian masih belum berhenti bertempur? Dari nada suaranya itu, seolah-olah gadis itu hendak bertindak sebagai orang kuat yang harus melindungi golongan yang lemah. Seban Hiong lalu berkata, Ya, kiranya bocah ini juga tidak bisa kabur kemana-mana, biarlah tuang yang menyelesaikannya persoalan ini. Kempeksin yang terlepas dari bahaya, untuk sementara dapat menarik napas lega dalam hatinya merasa kikuk, heran tetapi juga geli. Inilah pertama kalinya mendengar seorang mengatakan dirinya lemah, sedang orang yang berkata demikian itu cuma seorang gadis kecil yang usianya tidak lebih tua daripada usianya sendiri. Maka dalam hatinya lalu berpikir, kedua orang ini entah dari golongan mana, kalau memang hendak merampas kereta, mengapa tidak mengijankan mereka melukai aku dan entah bagaimana pula kepandayan gadis cilik ini, mengapa omongannya demikian sombong? Laki-laki setengah umur itu sambil mendengarkan kepala ke atas berkata dengan suara tenang, baik, aku paling mudah diajak bicara, kalian menginginkan perundingan kira bagaimana? Seban Hwang dengan menindas perasaannya sendiri berkata sambil herseri-seri. Kalian ayah dan anak kita hitung satu bagian, di sini ada delapan buah peti, jadi satu bagian dua peti. Dengan pembagian kira demikian, Chuan tentunya boleh merasa puas. Laki-laki itu memelototkan matanya dan berkata, tidak bisa. Dua saudara Pan, berkata dengan suara besar. Kau datang terlambat, tetapi kita masih memberi bagian secara adil, ini sudah berarti memberi muka kepadamu, apakah masih ingin dapat lebih banyak lagi? Seban Hwang tidak ingin menanam bibit permusuhan lebih banyak, maka lalu berkata sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Tidak usah ribut, mari kita bicara baik-baik. Dan bagaimana maksud Chuan laki-laki itu berkata, kalian semua enyah dari sini, dengan demikian aku dapat mengampuni jiwa kalian, Seban Hwang terperanjat dan berkata, Jadi kau ingin makan sendiri? Laki-laki itu berkata sambil tertawa dingin. Kuampuni jiwa kalian, ini sudah berarti memberi muka kepada kalian. Dua saudara Pan lalu naik darah, mereka mengeluarkan lagi senjata masing-masing dan berkata dengan serentak. Mana ada aturan demikian, kalau Chuan ingin kawan makan kawan, juga harus menurut peraturan golongan hitam, agar kita dapat melihat kepandayanmu. Laki-laki itu berkata dengan nada suara dingin. Kalian manusia macam apa, adakah itu harga menguji kekuatanku? Bukankah kalian cuma orang-orang yang menghina anak kecil saja? Baiklah Hang Ji Yee, hajar mereka untukku. Gadis kecil itu nampaknya sangat girang, setelah menyahut baik, ia maju menghampiri mereka. Laki-laki itu berkata pula, Tunggu dulu, di antara mereka bertiga ada satu yang lengan tangannya sudah terluka, kita tidak boleh membinasakan orang yang luka. Kau rampah saja senjata mereka sudah cukup. Gadis kecil itu berkata pula, Baik, anakmu mengerti, dua manusia busuk sekalipun ia luka, aku juga tak sudi membunuhnya. Sementara itu ia sudah berada di hadapan dua saudarapan, bahkan tidak mengeluarkan senjata sama sekali. Dua saudarapan itu merupakan jago di dalam rimba hijau, sebetulnya mereka harus menghargakan diri sendiri, tidak boleh bertempur dengan satu gadis cilik dan bertangan kosong pula, tetapi karena mereka dalam keadaan murka, dan gadis cilik itu agaknya juga ada yang dia andalkan, jikalau dua saudarapan itu tidak bertindak, mungkin benar-benar akan dirampas senjatanya. Pan Lotoa membentak dengan suara keras. Cewon terlalu menghina orang, jangan sesalkan kita sebagai orang tua menghina seorang anak-anak. Dua saudara itu yang sudah biasa bertempur bahu-membahu, segera bergerak berbareng, golok dan tombak menyerang gadis cilik itu. Cepat bagaikan kilat, pada saat demikian, gadis cilik itu sudah meloloskan ikat pinggangnya yang berupa kain sutera yang berwarna merah, hanya dengan satu kibasan yang ringan saja. Ikat pinggang sutera itu sudah bergerak bagaikan seekor naga, dengan cepat mengulung tombak di tangan Pan Loh Jie. Gadis cilik itu berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Bangsat, apakah kau kata orang tua menghina anak kecil, apakah kau kira bisa menghina aku? Sementara mulutnya masih berbicara, tangannya tidak tinggal diam, tatkala ikat pinggang itu berhasil menggulung senjata tombak, ia tarik dengan perlahan senjata tombak itu, lalu membentur senjata golok kakaknya, ketika gadis cilik itu berseru, lepas tangan senjata golok dan tombak itu telah terlepas dari tangan dua saudara Pan dan jatuh bersama di tanah. Sebetulnya jika dibanding kepandayan ilmu silat mereka, meskipun dua saudara Pan habis bertempur dan satu di antaranya terluka, gadis cilik itu masih belum mampu menandingi mereka. Tetapi karena gadis cilik itu menggunakan gerak tipu yang aneh dan bagus sekali, bahkan dilancarkan secara mendadak di luar dugaan mereka, ia meminjam kekuatan tenaga lawannya untuk memberi pukulan, supaya senjata mereka saling beradu, demikianlah dalam satu pukulan saja sudah merampas senjata mereka. Dua saudara Pan itu dikalahkan secara tidak mengerti tetapi keadaan sudah sedemikian rupa mereka juga tidak ada muka untuk berdiam lebih lama lagi. Lawannya cuma merupakan seorang gadis cilik, tentu mereka tidak merasa perlu untuk mengucapkan apa-apa lagi, maka lalu kabur bersama anak buahnya. Ken Paksin yang menyaksikan kejadian itu diam-diam merasa heran, pikirnya, gadis cilik ini meski menggunakan kecerdikan akal, tetapi biar bagaimana masih terhitung suatu kepandayan tinggi, fantasia berani buka mulut besar, kepandayannya memang tinggi sekali, barangkali aku sendiri juga belum tentu bisa memenangkannya. Laki-laki setengah umur itu berkata sambil menunjuk Seban Hyong. Kau bagaimana? Apa juga ingin main-main dua jurus dengan anakku? Seban Hyong berpikir bahwa dirinya sendiri pasti tidak dapat memenangkan laki-laki setengah umur itu, tetapi ia juga sayang meninggalkan kereta berharga itu. Ketika mendengar pertanyaan demikian dengan segera ia lalu menjawab, apakah Tuan cuma menyuruh putrimu saja yang bertindak, tidak suka turun tangan sendiri untuk memberi pelajaran? Laki-laki itu berkata sambil tertawa dingin, kepandayanmu memang lebih tinggi setingkat daripada dua saudarapan itu, tetapi masih belum ada harganya bertanding denganku. Asal kau bisa mengalahkan anakku, barang berharga dalam kereta itu boleh kau ambil, aku tidak akan rintangi. Seban Hyong berkata dengan hati girang. Baik, dengan adanya ucapanmu ini, aku terpaksa mengunjukkan kejelekanku. Nona kecil, kita hanya main-main beberapa jurus saling duel saja, jangan sampai merusak persahabatan kita, bagaimana? Dalam anggapan orang tua itu ia dapat memenangkan gadis cilik itu, tetapi ia juga harus memikirkan pembalasan dari ayahnya, maka bicara sangat merendah. Dalam kata-katanya itu juga mengandung maksud untuk memberitahukan kepada ayahnya bahwa ia tak berani melukai putrinya. Tetapi gadis cilik itu tidak mengerti maksud yang terkandung dalam perkataannya, ia tertawa geli lalu berkata pada ayahnya, Ayah, orang ini takut aku melukai badannya sehingga ia perlu minta-minta dulu padaku. Ayah pikir apakah anakmu perlu mengempuninya? Seng ayah lalu menjawab. Kita pandang sama, rampas saja senjatanya sudah cukup. Supaya jangan dikatakan oleh dua saudarapan, bahwa kita berlaku berat sebelah. Gadis cilik itu setelah menyahut baik memutar ikat pinggangnya, dengan keri yang lama ia menggulung senjata Seban Hyong. Seban Hyong dalam hati lalu berpikir, aku tidak memberi kesempatan kepadamu untuk meminjam tenagaku memukul aku, aku ingin lihat apakah kau mampu merampas senjataku? Ia menggunakan senjata di tangan kanannya untuk menjaga dirinya, senjata di tangan kanannya digunakan untuk menyerang gadis itu. Senjata martil yang diperlengkapi dengan rantai ini, merupakan senjata aneh yang boleh digunakan secara keras tetapi boleh juga digunakan secara lunak. Ketika gerakan gadis cilik itu tidak berhasil menggulung senjatanya, martil orang tua itu sudah menyapu bagian kakinya. Gadis kecil itu melompat tinggi sambil memutar ikat pinggangnya, sebentar kemudian sudah meluncur turun ke hadapan Seban Hyong dan hendak menyambar leharnya. Seban Hyong tidak menduga ia bisa bergerak begitu gesit, dengan cepat menyerang dengan senjata di tangan kirinya, namun kali ini senjata itu telah dilipat oleh ikat pinggang si nona kecil. Seban Hyong cukup kuat tenaga dalamnya dengan cepat ia tarik kembali senjatanya. Gerak itu ia menggunakan gerak tipu menyendal, bukan saja dapat digunakan untuk mencegah merampas, tetapi juga boleh digunakan untuk melemparkan diri gadis cilik itu. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara bentakan laki-laki setengah umur itu, lepas tangan. Seban Hyong terperanjat, sementara itu senjata sudah dilipat oleh senjata si nona, dengan mengeluarkan suara terang dua martil itu saling beradu dan kemudian jatuh di tanah. Kiranya laki-laki setengah umur tadi menggunakan suara bentakan dengan ilmu dari golongan Buddha membuat Seban Hyong terperanjat dan terbang semangatnya, sehingga kekuatan tenaga dalamnya tidak dapat digunakan lagi. Seban Hyong senjatanya dapat dirampas, keadaannya sangat menyedihkan tetapi kalau dibanding dengan keadaan beberapa anak buahnya yang coba ingin merintangi ayah si nona, bertindak terhadap pemimpin mereka, ternyata jauh lebih baik. Sebab beberapa anak buah itu, setelah mendengar suara bentakan itu lalu rubuh semuanya hidung dan telinganya mengeluarkan darah. Seban Hyong sambil menundukan kepala ia berkata, Aku sangat kagum. Sudilah kiranya Tuan meninggalkan namanya yang terhormat. Laki-laki itu berkata sambil tertawa dingin, kau masih belum pantas menanyakan namaku lekas enyah. Perkataan itu sungguh hebat, Seban Hyong tahu bahwa kepandainya sendiri jauh dari orang itu, terpaksa menahan sabar, lalu perintahkan anak buahnya menolong kawan-kawan yang terluka kemudian berlalu. Ilmu kekuatan tenaga dalam Ken Paksin berdasar dari pelajaran dari golongan orang-orang kebenaran, meski belum begitu tinggi kalau dibanding dengan Seban Hyong, tetapi lebih murni keadaan. Geraman laki-laki setengah umur tadi, cuma menimbulkan perasaan tidak enak dalam telinganya, tetapi tidak menimbulkan luka apa-apa. Namun demikian dalam hatinya Diam Diam juga merasa heran, pikirnya, siapakah laki-laki pelajar itu. Ilmunya geraman singa ini, ayah juga bisa tetapi kekuatannya belum begitu hebat. Nona kecil Ita meski dapat didikan langsung dari ayahnya tapi dengan hanya satu ikat pinggang kain sutra sudah berhasil merampas senjata Seban Hyong, kepandain itu ternyata juga hebat sekali. Sementara itu, tiba-tiba ia mendengar suara nona itu yang berkata kepada ayahnya, Ayah, masih ada satu bangsa tua yang belum mau berhenti, apa perlu aku juga merampas senjatanya. Yang dimaksudkan dengan perkataan bangsa tua oleh nona cilik itu adalah Pok Suitian, yang saat itu masih bertempur sengit dengan dua saudara tiat. Pok Suitian sebetulnya sudah berada di atas angin tetapi karena kedatangan laki-laki setengah umur dengan putrinya itu, telah mengganggu perhatiannya sehingga keadaan menjadi berimbang. Laki-laki itu berkata sambil tertawa. Hang Ji Ye, senjata bangsa tua itu kau tidak dapat merampasnya. Biar aku sendiri yang mengusirnya. Hi, kalian dua bocah boleh beristirahat dulu. Tia Cheng dan adiknya juga tidak kenal siapa laki-laki itu, tetapi Tia Cheng mengerti peraturan dalam rimba hijau, karena laki-laki itu hendak campur tangan. Selagi ia masih belum dapat membedakan, laki-laki itu kawan atau kahlawan, sudah tentu ia terpaksa mengundurkan diri dulu untuk melihat keadaan selanjutnya. Laki-laki setengah umur itu dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam sakunya berjalan dengan tenang menghampiri Pok Suitian. Pok Suitian menancapkan senjata tombaknya di tanah, lalu mengeluarkan sepasang senjata foan ke anpit, kemudian berkata dengan suara nyaring. Chuan Mawapa. Laki-laki itu berkata dengan suara datar. Apakah kau tidak mendengar pembicaraan dengan Seban Hiong tadi? Sekarang aku hanya ingin bertanya kepadamu, kau mau apa? Ini adalah barang makananku yang sudah rada di depan mulut, jikalau kau ingin juga hendak merebut. Ha, ha, aku Pok Suitian juga bukan seorang yang suka perlakukan senaknya. Sekarang tidak perlu banyak bicara, aku cuma ingin supaya kau minta makan kepada sepasang senjataku ini. Gadis cilik itu mendadak tertawa geli lalu berkata, ini bukan berarti merampas makanan dari mulut macan, melainkan merampas dari mulut tanjing. Aku beritahukan lagi kepadamu kalau hendak menggunakan senjata foan ke anpit untuk menghadapi ayahku tidak ubahnya seperti main kampak di hadapan tukang kampak. Seng ayah berkata sambil tertawa, Hang Jie aku masih belum bergerak jangan kau menakutinya, Pok Suitian berkata dengan suara gusar. Apakah kau kira aku Pok Suitian seorang yang mudah ditakut-takuti? Dengan perkataan anakmu ini kiranya kau juga pandai menggunakan senjata semacam itu, marilah kita coba-coba. Pok Suitian sejak muncul lagi di dunia Kang O, belum pernah menemukan tandingan, laki-laki itu tadi hanya menunjukkan kekuatan tenaga dalamnya, meskipun juga mengejutkannya, tetapi sebelum bertanding, bagaimana ia mau menyerah mentah-mentah. Laki-laki itu tertawa terbahak-bahak lalu berkata, Kau jangan dengar ucapan anakku. Sudah 10 tahun lebih aku tidak menggunakan senjata foan ke anpit, kalau tidak menemukan lawan yang benar-benar seimbang bagaimana aku mau menggunakan. Secara sembarangan, apalagi kau sudah bertempur sekian lama, aku lebih-lebih tidak boleh mencari keuntungan dari dirimu. Maka aku tidak usah khawatir asal senjata foan ke anpit ini bisa melawan tiga jurus saja sepasang tangan kosong ini, aku ayah dan anak segera angkat kaki dari tempat ini biar kau telan sendiri makananmu. Pok suitian bukan kepala ngusernya, ia lalu mementak dengan suara keras, bagus sekali, aku si orang sempok pernah menghadapi banyak orang gagah, tetapi belum pernah melihat ada seorang sombong seperti kau ini. Aku justru ingin melihat betapa tinggi kepandayanmu. Laki-laki itu berkata sambil mengerutkan keningnya. Kalau begitu marilah, jangan omong-omong saja. Ingat, hanya tiga jurus saja. Pok suitian tidak dapat menindas perasaannya dihina demikian rupa maka lalu menggeram dengan hebat. Aku lihat bagaimana kau hendak menangkan aku dalam tiga jurus. Sepasang senjatanya lalu bergerak, melancarkan serangannya yang mematikan. Gerak tipu itu dinamakan sepasang naga keluar dari laut, ujung senjata mengarah empat bagian jalan darah di bagian bawah ketiak, sesungguhnya merupakan sesuatu gerakan totokan yang pandai sekali. Laki-laki itu dengan sepasang tangannya masih tetap dalam sakunya hanya berputar-putaran mengelakan serangan tersebut. Tiba-tiba lengan jubahnya yang besar bergerak-gerak berterbangan mengeluarkan suaranya ring, dan lengan baju itu berubah bagaikan besi kerasnya. Ketika sepasang senjata pok suitian menusuk di atas lengan baju itu, satu lobang pun tak berhasil menembusnya, sedang sepasang senjatanya itu sudah disinkirkan oleh kibasan lengan baju lawannya. Pok suitian hanya merasakan mukanya seperti disambar oleh hembusan angin hebat, ia melompat mundur tiga langkah, sementara nona cilik itu sudah berkata sambil tertawa terpingkal-pingkal dan mengacungkan sebuah jarinya, ini jurus pertama. Pok suitian maju menyerang lagi, kali ini senjata tangan kiri menotok jalan darah Kiai Bun Hiat, sedang senjata tangan kanan menotok jalan darah Cheng Chiok Hiat. Dua jalan darah ini merupakan jalan darah kematian bagi tubuh manusia. Pok suitian yang menyerang dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam, apabila serangan itu mengenakan dengan tepat betapapun kuatnya orang itu, juga takkan sanggup bertahan. Tetapi laki-laki itu masih tetap menunjukkan sikapnya yang tenang, ia menantikan sampai sepasang dari senjata itu hampir menyentuh tubuhnya baru ia membentak dengan suara keras. Bagus kemudian mengulur tangannya untuk menyambar jalan darah Chiok Tai Hiat lawannya. Gerakan itu dilakukan dengan gayanya yang bagus sekali, tempat yang diarahnya justru merupakan tempat yang tak terbuka sama sekali, dengan demikian, ia lolos dari ancaman senjata pok suitian. Kepandaian pok suitian ternyata juga hebat sekali, dalam saat sangat berbahaya itu dengan tiba-tiba ia merubah gerak tipunya. Sambil memendekan badannya, sepasang senjatanya digunakan untuk menyapu tangan lawannya. Gerakan ini bukan suatu gerakan totokan, melainkan gerakan dengan menggunakan ruyung. Kiranya pok suitian juga dengan senjata ruyung atau tongkat, barusan ia menggunakan tongkat besi menghadapi dua saudara tiat, dan kali ini menggunakan sepasang foan keampit untuk menghadapi laki-laki yang belum dikenalnya itu. Dalam anggapannya karena laki-laki itu tak pernah menyaksikan pertempurannya dengan menggunakan senjata tongkat, ia merasa takut permainan senjata tongkatnya dapat diketahui oleh lawannya, sehingga mudah ditarik kelemahannya, dan kedua, dalam pertempuran jarak dekat, tidak leluasa menggunakan senjata tongkat, begitulah makanya menggunakan senjata foan keampitnya. Sungguh tidak disangka bahwa laki-laki itu ternyata juga merupakan ahli menotok jalan darah sehingga ia menjadi tidak berkutik. Sementara karena tangan laki-laki itu sudah hampir berhasil menotok jatan darahnya, ia tidak dapat menggunakan ilmu totokannya, untuk melawan terpaksa menggunakan ilmu tongkatnya. Perubahan itu sesungguhnya sangat tepat karena itu merupakan satu-satunya jalan untuk mengelakan serangan lawannya, andai kata serangan lawannya mengenakan dirinya, seng lawan itu sendiri juga akan terluka. Laki-laki itu lalu berkata sambil tersenyum, Bagus, sayang kau bertemu aku. Kemudian tangannya memutar balik sehingga serangan Pok Sui Tian mengenakan tempat kosong. Tetapi serangannya sendiri juga berhasil digagalkan oleh lawannya. Sementara itu terdengar pula suara Sinona kecil yang berkata, Jurus kedua hanya tinggal satu jurus saja. Seng ayah lalu berkata sambil tertawa, Hang Ji Yee, perlu apa kau tergesa-gesa? Tunggu saja. Pok Sui Tian yang sudah berhasil mematahkan dua jurus serangan lawannya, keberaniannya semakin besar, lalu bertanya kepadanya, dan kau bagaimana? Ia benci sekali terhadap laki-laki itu, maka sekarang balas bertanya dengan meniru sikap dan nada laki-laki tadi. Sementara itu sepasang senjatanya sudah dikerahkan lagi melancarkan serangannya yang ketiga. Kali ini benar-benar sudah mengerahkan seluruh kepandainya, senjata di tangan kiri digunakan sebagai senjata totokan, sedangkan senjata di tangan kanan digunakan sebagai senjata ruyung, sehingga sekaligus dua senjata itu melakukan serangan-serangan menotok, menikam, membabat dan memukul. Laki-laki itu menjawab dengan suara datar. Tidak apa-apa, hanya senjatamu itu terpaksa harus kau tinggalkan. Baru saja ia menutup mulutnya tiba-tiba terdengar suara terang-terang dua kali, sepasang senjata pok suitian sudah terbang ke tengah udara. Benar saja hanya dalam waktu tiga jurus saja, pok suitian sudah mengalami kekalahan hebat. Kiranya laki-laki tadi dalam dua jurusan pertama cuma digunakan untuk merabah-rabah kepandain dan kekuatan lawannya. Setelah dapat tahu sampai di mana tingginya kepandain musuh dan dalam jurus ketiga ia baru bertindak untuk merubuhkan lawannya. Dengan wajah pucat pasipok suitian bertanya, Apakah Wong adalah Hoa Chiong Tai yang mempunyai gelar nama pena penyapu ribuan tentara itu? Laki-laki itu menjawab, Bukankah kau pernah sesumbar, hendak mengadu kepandain denganku? Sekarang seharusnya kau sudah merasa puas bukan? Ha, 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 kau bisa menyambuti tiga jurus seranganku tanpa terluka, juga sudah terhitung tidak mudah lagi. Sekarang senjatamu kau boleh bawa, dan pergilah dari sini. Pok suitian setelah mendengar jawaban laki-laki itu yang ternyata benar adalah Hoa Chiong Tai, merasa sangat malu sekali sehingga tidak berani berkata sepatah katapun juga. Ia lalu mengambil ketiga senjatanya, sambil menghela nafas panjang ia segera berlalu. Tia Cheng bertiga, baru pertama kali ini mendengar nama Hoa Chiong Tai, hingga diam-diam merasa heran. Sedang dalam hati Tia Cheng berpikir, kalau didengar dari ucapan bangsa tua tadi, Hoa Chiong Tai ini seharusnya merupakan tokoh terkenal dalam merimba persilatan tetapi mengapa aku belum pernah dengar ayah menyebut namanya? Setelah pok suitian berlalu Tia Cheng bertiga lalu maju memberi hormat kepada Hoa Chiong Tai Israya berkata, Terima kasih atas bantuan tenaga Hoa Tai Hiap. Dalam pikiran Tia Cheng sesudah mengusir pergi berandal yang hendak merampas keretanya sekalipun bukan sahabat baik ayahnya, mungkin juga datang membantu dirinya karena memandang muka ayahnya, setidak-tidaknya dengan maksud baik. Tidak disangka Hoa Chiong Tai lalu menjawab sambil tertawa terbahak-bahak. Tia Xia Oce Ocu, kau keliru. Kalau aku mengusir orang-orang itu tadi, hanya untuk kepentinganku sendiri bukan untuk kau. Apakah kau tidak dengar ucapan kepada orang-orang itu tadi? Aku juga hendak merampas keretamu. Tia Cheng merasa terkejut dan agak keragu-ragu. Ia berkata pula, Apakah Hoa Tai Hiap ingin main-main dengan Bo Ampue? Eh, kiranya Tia Cheng terus menganggap laki-laki itu adalah seorang gagah kenamaan yang suka mengembara dan adatnya senang main-main. Apalah yang dikatakannya hendak merampas kereta barang, dianggapnya hendak mempermainkan kawanan berandal itu, bukan dianggap sungguh-sungguh. Tetapi Hoa Chiong Tai berkata dengan sungguh-sungguh, Siapa akan main-main dengan anak-anak seperti kalian ini? Kalau bukan karena delapan peti barang permata ini, perlu apa aku datang kemari? Tia Cheng lalu berkata, Kalau Hoa Tai Hiap menghendaki barang-barang kita sebetulnya boleh menyerahkan, tetapi Hoa Chiong Tai cuma dengar separuhnya, lantas memotong perkataannya. Tidak usah cerwet apa yang kau ingin ucapkan, aku sudah tahu. Barang ini adalah barang peninggalan Ong Pek Tong, kalian hendak bawa pulang untuk diberikan kepada ayahmu sebagai ransum, betul tidak? Hem aku tidak peduli itu semua, sekalipun ayahmu ada di sini, aku juga tetap hendak merampasnya. Aku juga bukan seorang pendekar, kau jangan panggil aku Tai Hiap segala. Hoa Sian Seng, kepandainmu tinggi sekali, kita beberapa bocah ini sudah tentu kau tidak pandang mata. Tetapi karena kau tidak memandang persahabatan dalam rimba hijau, dan menginginkan juga kereta kita ini, maka maafkan jika kita juga tidak dapat memberikan dengan kedua tangan terbuka. Benar, benar. Begitulah seharusnya. Sudah tentu aku tidak akan mengandalkan kedudukan sebagai orang tua untuk menghina anak-anak. Nah, Tiat Sia Oce Ocu, kau boleh main-main beberapa jurus dengan anak perempuanku. Kalian berdua sebaya usianya, bukankah itu yang paling adil? Apakah kau bisa mengalahkan anakku? Aku akan membiarkan kau pergi. Selagi Tiat Cheng hendak menjawab, Tiat Leng sudah maju menghampiri dan berkata, Satu anak perempuan mengajak berkelahi dengan anak laki-laki, bukankah itu sangat memalukan? Paling adil sebaiknya aku yang melawannya. Tiat Cheng lalu berkata, Adik Leng, jangan mengucap sembarangan, ini bukan permainan anak-anak lagi, kau masih bukan tandingannya. Tiat Leng berkata, Kalau begitu kau harus aku pukul lebih dulu. Kau adalah satu laki-laki, tenagamu besar apakah kau masih mempunyai muka menghina satu anak perempuan yang usianya lebih kecil darimu? Orang-orang kuat. Dalam rimba persilatan selalu mengutamakan keadilan, menghadapi lawan harus seimbang kekuatannya, barulah tidak kehilangan muka dan kedudukannya, peraturan ini aku juga mengerti. Kalau ayahnya tidak mau menarik keuntungan dari kita, kita juga seharusnya tidak boleh menarik keuntungan darinya. Ucapan itu meskipun masih berbau dan bersifat kekanak-kanakan, tetapi mengandung wibawa dan sifat gagah orang-orang Kang O, tidak kecewa sebagai anak Tiat Molek. Nona kecil itu melihat sikap Tiat Leng yang polos dan masih kekanak-kanakan, dalam hati juga timbul rasa suka, maka lalu berkata sambil tertawa. Adik kecil, aku takut karena kau tadi sudah bertempur sekian lama, sehingga memengaruhi tenagamu, Tiat Leng berkata. Nona Hoa berapa usiamu tahun ini? 16 tahun? Kau dengan kakakku sebaya usianya, tetapi juga cuma lebih tua 2 tahun dari aku. Maka ucapan adik kecil tadi, perkataan kecil itu seharusnya kau buang saja. Begini saja kalau kau bisa mengalahkan aku, nanti kau bertanding lagi dengan kakakku. Sebab kalau kau dapat mengalahkan kakakku, barulah merupakan pasangan yang setimpal dengan kakakku. Tiat Leng mengucapkan kata-katanya dengan tak disengaja, tetapi dalam pendengaran Nona kecil itu ternyata lain pula reaksinya. Seketika itu parasnya menjadi merah lalu ia berkata, Baik, aku lihat kepandayanmu bagus sekali, aku juga belum tentu bisa mengalahkanmu. Biarlah aku terima dulu pelajaranmu beberapa jurus saja. Sambil tersenyum Tiat Leng berkata, Jangan terlalu merendah, silahkan. Ia lihat gadis cilik yang baru saja begitu galak dan sombong terhadap Pan Lotoa dan lain-lainnya. Tetapi terhadap dirinya sendiri jauh berlainan sehingga ia merasa sangat bangga. Tiat Leng tak tahu bahwa kedatangannya Hoa Chiong Tai dengan anaknya itu bukan ingin merampas kereta barang permata, melainkan mengandung maksud lebih dalam. Ia ingin mencarikan suami bagi anaknya, maka ia menyuruh putrinya bertanding dengan Tia Cheng. Maksud ayahnya itu diketahui oleh gadisnya. Maka waktu Tiat Leng tertawa, gadis itu selebar mukanya menjadi merah. Karena pikirannya agak terpengaruh sehingga ujung pedang Tiat Leng dengan tak setahunya sudah mengancam di depan dadanya. Gadis kecil itu terkejut, cepat-cepat ia mengelak. Tiat Leng menarik kembali pedangnya dan berkata, Mengapa kau tidak mengeluarkan senjatamu? Kau sesungguhnya terlalu memandang rendah diriku. Gadis kecil itu ketika mengetahui gerak badan Tiat Leng demikian gesit dan lincah ia tahu apabila cuma menggunakan ikat pinggang sutranya, tidak mungkin dapat merebut senjatanya, maka ia lalu berkata sambil tersenyum. Kau terlalu cepat, aku masih belum keburu mengeluarkan senjata. Baiklah, sekarang aku hendak membalas, kau harus hati-hati. Sementara itu ia lalu mengeluarkan sebuah pecut, lalu digunakan untuk menyerang Tiat Leng. Gerak pecut itu bagaikan ular yang menyambar mengancam badannya dari berbagai jurusan. Gadis cilik itu sungguh hebat permainan pecutnya dan gayanya begitu lemas, ia bisa berubah sedemikian keras bagaikan sebatang tombak. Dalam hati Tiat Leng lalu berpikir, kekuatan gadis ini nampaknya lebih tinggi daripada aku, tetapi kelincahan dan kegesitannya belum tentu dapat menandingi aku. Baiklah aku menggunakan kelincahanku untuk melawannya. Dalam babak pertama, hampir saja membuat lawannya kewalahan, sehingga dianggapnya kegesitan dan kelincahannya lebih hunggul daripada lawannya, padahal gadis kecil lawannya itu memang sengaja mengalah. Tetapi ilmu meringankan tubuh Tiat Leng yang ia dapat belajar dari Hong Kong Je Suami Istri, juga merupakan satu kepandayan yang jarang ada tandingannya di dalam merimba persilatan. Sewaktu ia menggunakan ilmunya yang meringankan tubuh itu, hanya kelihatan berkelebatnya bayangan dirinya dan berkelebatnya sinar pedang. Sebilah pedangnya seolah-olah berubah menjadi ratusan bilah pedang, sehingga empat penjuru semua ada bayangannya. Hoa Chiong Tai yang menyaksikan itu lalu memberi pujian sambil tertawa. Murid terakhir Sin Chie Kou, benar-benar hebat. Hang Ji Ye, kau harus hati-hati menghadapinya, gadis cilik itu menyahut sambil tertawa. Anak tidak berani membuat noda nama ayah. Ia lalu merobah ilmu pecutnya, sebentar kemudian pecut itu bagaikan ribuan ekor ular yang berterbangan di tengah udara. Tiat Ling terperanjat, ia baru tahu bahwa ucapan kakaknya yang sering mengatakan di atas langit masih ada langit, di atas orang pandai masih ada orang yang lebih pandai lagi, bukanlah omong kosong belaka. Kalau ia kalah di tangan Tau Goan atau Pok Suitian itu masih dapat dimengerti, namun gadis cilik Si Hoa ini, usianya juga cuma lebih tua 2 tahun daripadanya, tetapi kepandainya nampak lebih hunggul daripadanya. Kepandain dan kekuatannya serta ilmu kepandain yang meringankan tubuh, nampaknya juga tidak di bawah dirinya. Dalam cemasnya Tiat Ling lalu mengeluarkan seluruh kepandainya. Ilmu pedang warisan gurunya yang aneh dan hebat, dengan diimbangi oleh ilmu meringankan tubuh, nampaknya semakin hebat sehingga membuat kagum si gadis cilik. Walampun Tiat Ling sudah mengeluarkan seluruh kepandainan tetapi masih belum mampu menundukkan lawannya. Tia Cheng yang menyaksikan pertandingan itu diam-diam merasa heran, dalam hatinya berpikir, ilmu meringankan tubuh gadis itu meskipun belum dapat dibandingkan dengan Suhau, tetapi merupakan suatu ilmu yang tersendiri. Jikalau pertandingan ini berlangsung terus, mungkin adik nanti akhirnya dikalahkan. Sementara itu pertandingan kedua pihak sudah sampai ke babak yang menentukan, pecut gadis itu sudah berhasil menembusi lapisan bayangan pedang, kemudian mengarah tangan Tiat Ling untuk menotok jalan darahnya. Guru Tiat Ling juga seorang ahli ilmu menotok, meskipun Tiat Ling belum berhasil mempelajari seluruhnya tetapi juga sudah paham ilmu tersebut, maka begitu melihatnya ia segera dapat mengenali bahwa gadis lawannya itu hendak menotok jalan darah. Tetapi saat itu seluruh dirinya sudah berada di bawah ancaman pecut, meskipun ia tahu benar lawannya hendak menotok jalan darahnya juga tidak bisa menyingkirkannya. Tiat Ling selagi dalam keadaan cemas, ujung pecut gadis cilik itu tiba-tiba liwat melalui tangannya agak kesemutan, tetapi heran, bukan seperti ditotok, tangan itu bahkan masih dapat digunakan dengan leluasa. Gerakan kedua pihak sama-sama gesitnya, dengan sendirinya Tiat Ling sodorkan pedangnya, dalam keadaan demikian tiba-tiba terdengar suara ser-ser dua kali, gadis kecil itu menarik kembali pecutnya dan berhasil merobek baju Tiat Ling, sebaliknya pedang Tiat Ling juga berhasil memapas sepotong baju lawannya. Gadis cilik itu melompat keluar kalangan, menarik kembali pecutnya, kemudian berkata sambil tersenyum, Ilmu pedang nona Tiat, sungguh hebat, aku sangat kagum. Aku merasa beruntung menyelesaikan pertandingan ini kesudahan seri, kita boleh tidak usah bertanding lagi. Tiat Ling tahu bahwa lawannya itu sengaja mengalah, jikalau tidak, ia tadi sudah kena ditotok olehnya, bagaimana bisa memapas bajunya? Hati Tiat Ling merasa tidak enak tetapi juga merasa bersyukur, ia berkata, kau lebih tua dua tahun dariku, benar lebih tinggi kepandayan dari apa yang aku punyai. Baiklah, aku bukan tandinganmu, sekarang kau boleh bertanding dengan kakakku. Jikalau kau berhasil mengalahkan kakakku, aku baru benar-benar kagum kepadamu. Hi, siapakah namamu? Tiat Ling tidak mau berpura-pura, ia berani mengakui kekalahannya tetapi nampaknya masih ada penasaran, ucapan yang masih bersifat anak-anak itu, sehingga Hoa Ciong Tai yang mendengarkannya turut tertawa. Gadis itu berkata, adik kau masih belum kalah, kau hanya dirugikan karena usiamu masih terlalu muda. Dengan sejujurnya, apabila itu terjadi pada dua tahun yang lalu, pasti bukan tandinganmu, aku bernama Hiam Hong. Kalau tadi kita bertanding tentunya tidak saling mengenal, mari kita bersahabat. Tiat Ling merasa suka dengan sikap Hoa Hiam Hong yang ramah tamah, ia berkata, baik, aku suka bersahabat denganmu. Tetapi, kau hendak merampas kereta kami, pertandingan ini mungkin masih akan tetap dilanjutkan. Jikalau kepandayanmu dapat menundukan kakakku, maka kau hendak mengambil kereta, aku juga tidak akan sesalkan kau. Tiat Ling lalu balik dan berkata kepada kakaknya, Koko, sekarang adalah giliranmu, ia berhenti sejenak tiba-tiba bisik-bisik di telinga kakaknya, Koko, aku harap kau dapat mengalahkannya. Tetapi ia baru saja pernah mengalah satu jurus terhadap aku, nanti kau juga memberikan kelonggaran kepadanya satu jurus. Jangan sampai melukai dirinya. Tia Cheng berkata sambil ketawa. Aku mengerti. Bagaimana kita boleh menodai nama baik ayah? Hoa Hiam Hang tidak dapat menangkap apa yang dikatakan oleh Tiat Ling pada kakaknya, tetapi dalam hatinya berpikir, entah apa yang dikatakan oleh setan cilik itu kepada kakaknya, apakah mereka sudah dapat menebak maksud hati ayah? Karena memikir demikian, maka dengan tanpa dirasa selembar mukanya menjadi merah. Tiat Ling hatinya masih terasa ragu-ragu. Ia menganggap kedatangan mereka itu tidak mengandung maksud jahat, tetapi mengapa hendak merampas kereta? Entah mereka itu orang golongan baik-baik atau dari golongan yang jahat? Tia Cheng lalu menghampiri Hoa Hiam Hang sambil berdiri dengan mendekat pedangnya. Ia berkata, Nona Hoa, aku ingin menerima pelajaran darimu. Hoa Hiam Hang berkata, Tiat Kongcu terlalu merendah, seharusnya akulah yang menerima pelajaran darimu. Tiat Ling lalu berkata, Kalian berdua semua tidak usah berlaku merendah, aku sudah ingin menyaksikan pertandingan ini. Mulailah. Dengan muka merah Hoa Hiam Hang berkata, Baiklah, kalau begitu maafkan aku berlaku kurang ajar. Seketika itu ia menggerakkan pecutnya menyerang ke arah Tiat Cheng. Ia tahu bahwa Seng kakak ini kepandainya jauh lebih tinggi daripada adiknya, ia takut tak mampu menandingi sehingga dipandang rendah oleh pemuda itu, maka begitu bertindak ia sudah menggunakan ilmu pecut tertinggi dari pelajaran ayahnya. Tiat Cheng yang menyaksikan pecut lemas di tangannya, jika digunakan sebagai senjata tombak bahkan mengandung ilmu toto kan, diam-diam juga merasa kagum. Pedang lalu digerakkan untuk menyambut serangan si nona sambil melompat. Gerak tipu itu adalah ilmu pedang marisan Tiat Molek, gerakannya nampak tidak begitu lincah tetapi hebat. Selagi pecut Hoa Hiam Hang hendak melibat gagang pedang tiba-tiba ia mendengar suara ayahnya yang memperingatkannya, Hang Jekau tidak mengukur dirimu sendiri, kekuatanmu bagaimana dapat dibandingkan dengan Tiat Kongcu. Hoa Hiam Hang mendengar peringatan ayahnya segera merubah gerak tipunya, ujung pedang hanya menotok di gagang pedang, sedang badannya sudah lompat balik sejauh satu tombak lebih. Dengan mengandalkan pecutnya yang panjang, kembali ia membabat dan menggulung. Serangan pedang Tiat Cheng tadi sebetulnya ingin merampas pecut si nona, tetapi ketika melihat si nona itu merubah gerakannya sedemikian cepat, diam-diam juga merasa kagum. Tiat Cheng yang masih di tengah udara sebelum kakinya menginjak tanah sudah disambar oleh pecut Hoa Hiam Hang. Dalam keadaan yang demikian nampaknya sudah tidak berhasil untuk menyingkir, tetapi ia segera berputaran di tengah udara sehingga serangan Hoa Hiam Hang mengenai tempat kosong. Ilmu meringankan tubuh Tiat Cheng sudah mewarisi benar-benar kepandayan suhunya, meskipun kepandayan Hoa Hiam Hang juga hebat, tetapi jikalau dibandingkan ternyata masih kalah jauh. Tiat Cheng sambil mengeluarkan bentakan. Lepaskan senjata mu ujung pedangnya hendak memapas jari tangannya. Kalau ia membentak lebih dahulu, itu hanya sebagai tanda peringatan supaya dapat memaksanya melepaskan pecutnya, karena ia tidak ingin melukai tangannya. Siapa tahu karena perbuatan itu, membuat Hoa Hiam Hang mendapatkan kesempatan untuk memindahkan pecutnya kemudian menyahut sambil tertawa, belum tentu. Pada saat itu tangan kirinya tiba-tiba sudah tambah sebilah pedang pendek, kiranya itu adalah pedang yang disembunyikan dalam lengan bajunya untuk digunakan jikalau keadaan terdesak. Hal ini benar-benar di luar dugaan Tiat Cheng, karena kedua pihak berada dekat sekali, dan gerakan pedang Hoa Hiam Hang begitu gesit sehingga tahu-tahu sudah mengancam tangannya. Jikalau ia melanjutkan serangannya pasti akan terluka kedua-duanya, untung Tiat Cheng tidak gugup dalam keadaan sangat berbahaya ini, mendadak ia rem kakinya, tangannya ditarik kembali. Tangan kiri menyambar pecut Hoa Hiam Hang, kakinya lalu memutar, dengan demikian sehingga Hoa Hiam Hang turut terbawa berputar, sehingga serangan pedangnya dengan sendirinya mengenakan tempat kosong. Setelah detik-detik yang berbahaya itu berlalu, Tiat Cheng tidak menantikan lawannya merubah gerak tipunya, sudah melompat menyingkir ke samping. Hoa Hiam Hang juga tidak berani mengejar dengan demikian sehingga kedua-duanya masing-masing mundur dua langkah. Meskipun pertandingan berlangsung belum lama, tetapi masing-masing sudah menggunakan gerak tipu yang berbahaya, meskipun saat yang berbahaya segera telah berlalu, tetapi jika memikirkan keadaannya tadi barulah merasa kaget sehingga mengeluarkan keringat dingin. Hal itu bukan hanya mereka berdua saja yang kaget, tetapi Tiat Leng dan Ken Pek Sin yang menonton juga dibikin terheran-heran dan kemudian berteriak ketakutan. Hanya Ayah Hoa Hiam Hang yang tetap tenang, waktu Tiat Leng dan Ken Pek Sin berteriak ketakutan, ia malah tertawa terbahak-bahak serta memberi pujian, kepandaian meringankan tubuh yang bagus sekali, begitu juga ilmu pedangnya. Nampaknya ia sedikitpun tidak mengkhawatirkan anaknya, ternyata tangannya diam-diam sudah menggenggam sebuah batu kecil, apabila bahaya mengancam anaknya, ia sudah siap melepaskan batu untuk menolong anaknya. Tiat Cheng setelah menarik napas lega, dengan sikap tenang ia menjawab pujian Hoa Chiong Tai. Terima kasih atas pujian Loh Chiong Poe, Boam Poe sesungguhnya merasa malu untuk menerima pujian itu. Hoa Hiam Hang yang sementara itu sudah mulai agak tenang lalu berkata sambil tersenyum. Jangan merasa bangga dulu, siapa menang siapa kalah masih belum tentu. Sambutlah seranganku ini. Dengan pecut di tangan kanan dan pedang pendek di tangan kiri, ia melancarkan serangan serentak kepada Tiat Cheng. Kini kedua pihak sama-sama tidak berani berlaku ceroboh. Dua senjata Hoa Hiam Hang dapat digunakan baik sekali, gerakannya aneh dan banyak perubahan. Ujung pecut dan pedang sama-sama dapat digunakan untuk dapat menotok jalan darah lawan. Tiat Leng yang menyaksikan kini baru tahu bahwa tadi waktu ia bertanding dengannya cuma menggunakan pecut, paling-paling hanya menggunakan lima bagian kepandainya. Kalau ia semula mengkhawatirkan kakaknya kesalahan tangan sehingga melukai Hoa Hiam Hang, tetapi kini sebaliknya mengkhawatirkan kakaknya sendiri. Kalau di pihak Tiat Leng mengkhawatirkan kakaknya, sedangkan di pihak Hoa Chiang Tai saat itu sudah dapat melihat gelagat kurang baik dari anaknya. Kiranya perbedaan ilmu pedang Tiat Molek dengan lainnya, terletak pada titik berat, kaku dan hebat. Pedang digerakan secara hebat dengan gerakan berat nampaknya kaku tetapi sebetulnya hebat. Ilmu pedang yang tidak menitik beratkan kepada kegesitan dan kelincahan justru merupakan ilmu pedang paling baik dan paling susah dipelajarinya. Meskipun kekuatan Tiat Cheng belum memenuhi syarat, tetapi ia sudah mendapatkan inti sari daripada ilmu pedang itu. Karena Tiat Leng sudah kenal betul dengan ilmu pedang itu maka dirasakan biasa saja. Selain daripada itu di samping itu karena hubungan tali persaudaraan sehingga hanya dapat melihat keadaan bagus di luar pihak lawannya, sebaliknya tidak tahu bahwa kakaknya sendirilah yang justru berada di atas angin. Tetapi Hoa Chiong Tai yang banyak pengetahuan sudah banyak pengalaman sudah tentu dapat membedakan keadaan itu. Hoa Chiong Tai diam-diam merasa heran, pikirnya, kabarnya Tiat Molek dan Hong Kong Jie ada merupakan dua orang kuat pada dewasa ini. Dari murid mereka ini memang benar. Sayang Hong Jie barangkali tidak sanggup melawan sampai seratus jurus lebih, sehingga aku tidak dapat menyaksikan seluruh kepandainya. Belum lagi hilang pikirannya, mendadak terdengar suara terang pedang pendek di tangan Hoa Ahiam Hong sudah terbang ke tengah udara. Tetapi Tia Cheng sendiri setelah menerbangkan pedang lawannya. Pedangnya sendiri juga segera dilemparkan ke atas menyusul mana badannya dengan cepat melompat keluar kalangan. Hoa Ahiam Hong tercengang, ia melihat Tia Cheng lari ke arah jatuhnya pedang panjang. Sebelum pedang panjang jatuh di tanah ia telah berhasil menyambuti lagi. Sedang pedang pendek Hoa Ahiam Hong meluncur turun, ia lalu menyambutinya, sedang dalam hatinya diam-diam berpikir, apakah ia sengaja mengalah? Benar saja saat itu Tia Cheng lalu berkata, Nona Hoa, senjata kita sama-sama terlepas dari tangan, boleh dikata satu sama lain tidak ada yang dirugikan. Kita tak perlu bertanding lagi. Perbuatan Tia Cheng kali ini dilakukan dengan sangat bagus sekali, lebih wajar daripada Hoa Ahiam Hong yang mengalah terhadap adiknya. Ia menganggap dalam hati Hoa Ahiam Hong pasti mengerti, apalagi dengan kepandainya dan pengetahuan Hoa Chiwong Tai, tidak mungkin tidak dapat mengetahuinya. Maka pikirnya setelah Hoa Ahiam Hong mengaku kalah, Hoa Chiwong Tai juga akan mentaati janjinya ialah membiarkan dirinya berlalu. Tetapi ia hanya menduga tepat separuhnya saja. Memang benar, Hoa Chiwong Tai juga akan mengaku kalah, tetapi sebelum ia membuka mulut, telah didahului oleh ayahnya. Kalian berdua berkesudahan seri, maka tidak perlu bertanding lagi. Sekarang yayarlah aku yang turun tangan sudah tentu aku tak dapat menarik keuntungan dari kepandaianku yang lebih tinggi daripada kalian, maka kalian bertiga boleh maju berbareng. Tia Cheng melengak, lalu berkata, Hoa Lo Chiwong Tai berkata, kau tak mau melawan juga boleh, tetapi kereta ini akan ku bawa. Tia Cheng menganggap orang tua itu sengaja mencari gara-gara, tetapi ia sendiri yang suka mengakhiri pertandingan dengan anaknya dan menyatakan seri kesudahannya, sudah tentu ia tidak dapat menarik kembali lagi. Walaupun ia tak ingin menarik kembali perkataannya, tetapi dalam hati merasa sangat mendongkol maka ia berkata, Bo Ampue adalah seorang bodoh dengan ini minta keterangan Lo Chiampue, di dalam kalangan Kang O, bukankah kita harus mengutamakan kepercayaan? Hoa Chiwong Tai tertawa terbahak-bahak kemudian berkata, Kepercayaan sudah tentu harus kita utamakan, tetapi hal ini tak dapat digunakan dengan urusan perkara hari ini. Aku sudah berkata bahwa jika kau dapat mengalahkan anakku, aku akan melepaskan kalian pergi. Tetapi sekarang kalian berkesudahan seri, maka mau tidak mau kalian harus melawanku lagi. Hoa Chiwong Tai sengaja hendak mengeruhkan keadaan, bukan saja mengejutkan Tia Cheng tetapi Hoa Hiam Hang juga merasa tidak enak. Baru saja mengeluarkan perkataan ayah, Seng Ayah sudah melarangnya melanjutkan perkataannya, berkata Seng Ayah itu. Hang Ji Ye, kau berdiri di samping, kau perhatikan dengan seksama supaya juga boleh belajar sedikit pengalaman. Hoa Hiam Hang ketika mendengar perkataan itu segera ia mengerti perkataan ayahnya lalu mengundurkan diri ke samping. Kiranya Hoa Chiwong Tai kegemarannya ilmu silat sudah merupakan hobi satu-satunya. Segala ilmu silat kepandaian tertinggi yang ia belum pernah menyaksikan, ia selalu berusaha untuk dapat menyaksikan seluruhnya. Kali ini setelah ia mengasingkan diri 10 tahun lamanya, ketika balik lagi ke daerah Tiong, Goan, sebetulnya ingin mencari Hong Hong Ji Ye dan Tiat Molek untuk bertanding, tetapi sifatnya yang ingin menang sendiri takut andai kata kalah ia akan kehilangan muka. Kebetulan Tia Cheng adalah anak Tiat Molek juga menjadi murid Hong Hong Ji Ye. Dengan adanya dua kepandaian yang tergabung dalam dirinya itu, maka Hoa Chiwong Tai ingin mencobanya sendiri ia hendak memancing supaya pemuda itu mengeluarkan seluruh kepandaiannya. Setelah percobaan itu, Hoa Chiwong Tai segera dapat merabah kepandaian dua orang itu dan di kemudian hari apabila ia bertanding dengan dua jago tua itu, tidak akan dirugikan. Di samping itu ia juga tahu bahwa Ken Pek Sin adalah anak Ken Goan Siu, Tiat Leng juga sudah mendapat warisan dari gurunya. Meskipun dua orang itu cuma menduduki tempat dalam hatinya, tetapi juga merupakan tokoh-tokoh terkemuka dalam merimba persilatan, maka ia ingin menggunakan kesempatan itu untuk menguji kepandaian mereka sehingga ia menyuruh tiga pemuda itu maju bersama. Sebaliknya dengan Hoa Hiam Hang pikirannya agak berbeda dengan ayahnya. Ia kalah di tangan Tia Cheng, ia mengira ayahnya hendak memberi petunjuk kepadanya bagaimana harus menghadapi gerakan Tia Cheng. Ia tidak tahu meskipun ayahnya juga ada itu maksud, tetapi itu bukanlah maksud yang utama.